Hmm. Mendengar ini, ketiga pemimpin itu terkejut. Pada saat yang sama, sang patriark tua juga mendengarnya. Berengsek. Dia mengutup dalam hatinya. Dengan lambayan tangannya yang besar, betelkinya mengembun menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan menghantam reruntuhan di bawah. Ledakan. Dengan suara keras, reruntuhan itu menjadi abu, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul. Auranya menyebar ke segala arah. Kerumunan di jalan-jalan di semua sisi dibuat terbang, dan jeritan tidak ada habisnya. Beberapa orang bahkan tewas di tempat. Apakah dia mati? Sang patriark tua melambaikan tangannya, dan angin kencang bersiul, meniup debu dan asap. Kemudian, dia melirik ke lubang yang dalam, ekspresinya tidak yakin. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok putih muncul dari udara tipis di dalam lubang yang dalam. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Kenapa dia masih hidup? Mata bapak tua itu melebar karena marah. Qin Fei Yang meliriknya, lalu memandang ketiga pemimpin itu dan berkata, Apakah kamu ingin tahu yang sebenarnya? Kebenaran apa? Tria kekar itu bertanya. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia mencoba menabur perselisihan di antara kita. Sang patriark tua berteriak, dan kemudian menukik ke bawah menuju lubang yang dalam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak peduli lagi dengan harta karun itu sekarang. Dia hanya ingin membunuh Qin Fei Yang untuk membungkamnya. Tidak ada alkemis di daerah ini, dan ini ada hubungannya dengan keluar gameng. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menghilang lagi. Bajingan, keluar dari sini. Sang patriark tua menjadi marah dan dengan gila-gilaan membombardir lubang yang dalam. Di dalam kastil kuno. Qin si kecil, bukankah kamu bilang tidak ada gunanya memberitahu mereka? Mengapa kamu memberitahu mereka sekarang? Raja Serigala bingung. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir untuk memusnahkan mereka. Tapi sekarang, aku ingin keluar gameng menghilang sepenuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Mata trenggiling bergetar. Pria galak ini benar-benar tidak bisa terpancing. Di luar. Ketiga pemimpin itu berdiri di udara, semuanya tampak terkejut. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan keluar gameng? Mungkinkah ada rahasia tak terkatakan yang tersembunyi di dalamnya? Tuan Klan Tua merasakan ekspresi mereka dan buru-buru terbang ke langit. Dia berkata dengan marah, orang ini mempunyai niat jahat. Kalian bertiga tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara Qin Fei Yang terdengar lagi. Untuk menstabilkan posisi keluarga Meng di daerah ini, mereka dengan keji membunuh alkemis lainnya. Orang tua, dalam hal kekejaman, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari kalian. Dia melihat Qin Fei Yang berdiri di lubang yang dalam dengan senyum mengejek di wajahnya. Apa? Ketiga pemimpin itu terkejut, dan mata mereka berkedip. Bajingan kecil, jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga tua itu meraung. Kamu tahu betul apakah aku mengatakan hal yang tidak masuk akal atau tidak? Para pemimpin, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menangkap seseorang dari klan Meng dan menginterogasi mereka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dasar anak nakal yang mengutarakan omong kosong, orang tua ini akan mencabik-cabikmu. Niat membunuh kepala keluarga tua itu melonjak ke langit. Tunggu. Tapi saat ini, lelaki tua berkulit ular itu berbicara dengan suara serak. Kepala keluarga tua itu sedikit terkejut. Dia memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Masalah ini sangat penting. Kita harus menginterogasinya terlebih dahulu. Kata wanita tua dengan tongkat. Jika kami yakin dia berbohong, kami sendiri yang akan membunuhnya. Pria kekar itu mengikuti. Suara mendesing. Ketiga pemimpin itu menuki ke bawah dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Penghalang betelki yang menutup kota rubah putih juga runtuh dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan? Kepala keluarga tua itu merasa cemas. Tiba-tiba, mata tuanya berkilat dan dia berkata, orang tua ini juga akan mendengarkan caramu mengarang omong kosong. Sebenarnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati Qin Fei Yang dan membunuhnya. Namun, dia jelas meremehkan kecerdasan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mendongak dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klan Tua, jangan turun, aku akan ditakuti olehmu. Kata-kata ini sebenarnya ditujukan ke telinga ketiga pemimpin tersebut. Dia memberitahu mereka bertiga bahwa dia takut kepala keluarga tua itu akan membunuhnya. Jika kepala keluarga lama turun, dia hanya bisa bersembunyi. Tuan Klan Tua, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak takut hantu mengetuk pintu. Jangan turun untuk saat ini. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah berbuat salah pada orang baik, dan kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Ketika ketiga pemimpin mengatakan ini, kepala keluarga yang lama benar-benar tidak bisa menyerah. Karena jika dia tetap terjatuh sekarang, itu membuktikan bahwa dia bersalah. Pria kekar itu memandang Qin Fei Yang dan berbisik, Anak muda, tahukah kamu konsekuensi berbohong kepada kami? Tentu saja aku tahu, setelah menyinggung keluarga Meng, aku tidak bisa menyinggung ketiga sukumu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pria kekar itu berkata, kalau begitu, beritahu kami sekarang, apa sebenarnya yang terjadi? Saya ingin tahu apakah ketiga pemimpin telah melihat pavilion perdagangan yang menjual tanaman obat. Qin Fei Yang tidak menjawab tetapi bertanya. Hanya mereka berempat yang bisa mendengar suaranya. Saya melihatnya. Apakah ada masalah? Mereka bertiga bingung. Tentu saja ada masalah. Coba pikirkan, kepala keluarga tua adalah satu-satunya alkemis di daerah ini, mengapa pavilion perdagangan menjual tanaman obat? Tidakkah dia tahu bahwa harga pil kualitas jadi beberapa kali lipat dari harga jamu? Kata Qin Fei Yang. Mereka bertiga mengerutkan kening. Qin Fei Yang melanjutkan, tanaman obat ini, di permukaan, dijual di pavilion perdagangan, tetapi kenyataannya. Wanita tua itu mendesak, katakan pada kami, sebenarnya apa? Setelah mendengarnya, jangan bereaksi berlebihan. Faktanya, pavilion perdagangan digunakan untuk memikat para alkemis agar membeli. Begitu seseorang membeli tanaman obat, keluarga Meng akan segera menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mereka bertiga kaget. Jika Qin Fei Yang tidak memberi tahu mereka sebelumnya untuk tidak bereaksi berlebihan, mereka akan langsung melompat. Pria kekar itu bertanya, adik, apakah kamu yakin ini benar? Sebelumnya, dia memanggil Qin Fei Yang pemuda, tapi sekarang dia memanggilnya adik laki-laki. Dari perubahan halus ini, terlihat bahwa dia sudah mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Itu benar sekali. Qin Fei Yang mengangguk. Mata ketiga pemimpin itu menjadi gelap. Saat keluarga Meng pertama kali datang ke daerah ini, ketiga suku mereka sebenarnya memiliki alkemis. Namun segera setelah itu, mereka mati satu demi satu. Beberapa tewas dalam pertempuran, sementara yang lain tewas dalam kecelakaan. Dan kemudian, banyak alkemis lahir. Hasilnya pun tak terkecuali, semuanya mati muda. Namun karena keluarga Meng melakukannya dengan terlalu sempurna, tidak meninggalkan jejak, masyarakat ketiga suku tersebut tidak pernah mencurigai keluarga Meng. Jika bukan karena Qin Fei Yang mengatakan yang sebenarnya hari ini, mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Namun, meskipun mereka tahu yang sebenarnya, mereka tidak bisa menahan keraguan saat ini. Qin Fei Yang melirik ketiganya dan berkata, saya tahu apa yang Anda ragukan. Hem. Ketiganya mengerutkan kening. Kamu hanya khawatir setelah keluarga Meng tersingkir, tidak akan ada orang di daerah ini yang memurnikan pil. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir sama sekali, karena saya seorang alkemis. Kata Qin Fei Yang. Anda. Ketiganya memandangnya dengan curiga. Jika saya bukan seorang alkemis, mengapa saya merampok ramuan itu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pria kekar itu bertanya, maksud Anda, setelah keluarga Meng dilenyapkan, Anda akan membantu kami memurnikan pil. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku bisa membantumu melatih seorang alkemis. Tapi kamu harus menemukan cara untuk memurnikan api alkimia sendiri. Dan sebagai syaratnya, segera hancurkan keluarga Meng. Kata Qin Fei Yang. Pak tua kulit ular berkata, jangan khawatir tentang api alkimia, ketiga suku kami memilikinya, tetapi kami tidak memiliki formula pil dan ramuan herbal. Mereka semua memiliki api alkimia. Qin Fei Yang tercengang, dan hatinya tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Di alam spiritual, kecuali istana suci, sulit menemukan api alkimia. Tapi di tanah terlupakan, tidak hanya tuan-tua yang memiliki api alkimia, tapi juga ketiga suku. Mungkinkah api alkimia telah menyebar ke seluruh jalan di sini? Tidak. Masuk akal jika mereka tidak memiliki formula pil. Lagi pula, setiap alkemis akan membawa formula pilnya. Ketika seseorang akan mati, formula pilnya secara alami akan jatuh ke tangan orang lain, atau hancur dan hilang bersama dengan tas kian kun. Tapi tanpa herbal, itu tidak masuk akal. Qin Fei Yang bertanya, ketiga suku mus harusnya menjadi suku besar, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki tumbuhan? Awalnya kami mengumpulkan banyak tumbuhan. Tetapi setiap kali kami membeli pil dari keluarga Meng, kami mengutamakan penggunaan herbal. Nilai jamu tidak cukup, jadi kami menggunakan koin emas untuk menebusnya. Kata wanita tua itu. Qin Fei Yang bertanya, kalau begitu, tidakkah menurutmu aneh mengapa keluarga Meng melakukan ini? Secara umum, mereka langsung menggunakan koin emas untuk membeli pil, siapa yang akan menggunakan jamu untuk berdagang? Tuan tua itu adalah seorang alkemis, jadi wajar jika dia menginginkan tumbuhan. Dan ketiga suku kita tidak memiliki alkemis, jadi tidak ada gunanya menyimpan tanaman obat. Jadi, setiap kali keluarga Meng meminta kami menggunakan jamu untuk berdagang, kami tidak menolak. Bahkan di masa lalu, kami selalu berterima kasih padanya. Orang tua kekar itu menghela nafas. Baru pada saat inilah mereka memahami bahwa tindakan keluarga Meng sebenarnya adalah menghentikan mundurnya ketiga suku mereka. Klan Meng benar-benar tercelah. Adik, bagaimana dengan ini? Beri kami formula pilnya, dan kami akan segera bergabung untuk membasmi keluarga Meng. Untuk ramuannya, tidak perlu merepotkanmu. Kami akan membelinya sendiri secara perlahan. Ketiga pemimpin itu menyarankan. Ini, Kinfei yang ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya tidak tahu banyak formula pil. Pria kekar itu berkata, tidak apa-apa, asalkan ada healing pil, body tempering pil, key gathering pil, dan battle key pil. Pil obat ini sering digunakan. Kinfei yang berkata, saya memiliki formula pil ini. Pria kekar itu berkata, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Sekarang, kita harus menyusahkan adik kecil untuk memerankan sandiwara bersama kita. Aku yang terbaik dalam berakting, tapi apakah kalian percaya diri? Kinfei yang berkata dengan suara rendah, matanya berkedip. Tentu saja kami yakin, kami semua adalah kaisar perang bintang tiga. Jika kami melancarkan serangan diam-diam, kami jamin kami bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Pria kekar itu berkata dengan percaya diri. Berikutnya, mereka berempat perlahan menggelapkan wajah mereka dan mulai berdebat. Dan semakin sering mereka berdebat, semakin sengit jadinya mereka. Bajingan kecil, kamu tidak punya bukti apapun, apa yang kamu bicarakan. Tiba-tiba, pria kekar itu berteriak. Telapak tangannya menghantam dada Kinfei yang seperti kilat. Ah! Kinfei yang menjerit dan menghantam tanah di belakangnya, memuntahkan darah. Faktanya, kekuatan pria kekar itu tidak besar, paling banyak sepersepuluhnya. Tetapi bahkan jika itu hanya sepersepuluh, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Kinfei yang. Dia naik dalam keadaan menyesal, darah dan ki di tubuhnya melonjak. Dia memelototi mereka bertiga dan berkata dengan marah, saya mengatakan yang sebenarnya, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu masih mengutarakan omong kosong, kamu benar-benar mendekati kematian. Mata pria kekar itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia melayangkan pukulan lagi ke arah Kinfei yang. Anak muda, jangan buang waktumu. Kamu hanya mencoba menabur perselisihan antara kami dan keluarga Meng. Sayangnya, tipuanmu telah kami ketahui. Pada saat yang sama, wanita tua dan pria tua kulit ular memasang tatapan mengejek di mata mereka. Menipu. Aku berjanji kamu akan menyesalinya. Kinfei yang sangat marah hingga dia tertawa dan menghilang tanpa jejak. Bajingan kecil, jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Ukulan pria kekar itu meleset dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Melihat ini. 372. Di dalam kastil. Fatso berkata, Bos, sebaiknya Anda berhati-hati. Ketiga orang lama itu juga tidak boleh menjadi orang baik. Kinfei yang menganggup dan melemparkan pil penyembuh kelas atas. Dari percakapan sebelumnya, dia sudah tahu kalau mereka bertiga semuanya rubah tua. Memang benar dia harus berhati-hati. Di luar. Sang patriark tua mendarat di lubang yang dalam dan berkata sambil tersenyum, Kalian bertiga, harap tenang. Selama kita bekerja sama, tidak akan sulit untuk menyingkirkan anak ini. Pria kekar itu menoleh ke arahnya dan berkata, dia selalu bersembunyi seperti ini. Bagaimana kita bisa menyingkirkannya, terus membuang-buang waktu seperti ini. Dia bisa bersembunyi untuk sementara, tapi dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, dia akan keluar. Bagaimana kalau begini, setelah masalah ini selesai, orang tua ini akan memberi kalian masing-masing 200 ribu pil pertempuran Ki. Sang patriark tua tertawa. Ketiga pemimpin itu saling memandang, dan wajah mereka penuh senyuman. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, terima kasih, Bapak Bangsa Tua. Setelah mengatakan itu, mereka diam-diam mendekati patriark lama. Sang patriark tua tersenyum dan berkata, kita semua berada di pihak yang sama, mengapa kamu begitu sopan? Selain itu, orang yang seharusnya berterima kasih adalah aku. Haha. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba, mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, pertempuran Ki mereka melonjak. Tria kekar itu tiba-tiba meninju dadanya. Wanita tua dan patua kulit ular juga menamparkan punggungnya. Ah. Sang patriark tua segera berteriak, darah muncrat dari mulutnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat sang patriark tua benar-benar tercengang. Tria kekar itu mencibir dan mengambil kesempatan itu untuk meninju kepala leluhur tua itu. Ledakan. Disertai dengan suara retakan yang keras, kepala leluhur tua itu tiba-tiba pecah, dan darah muncrat. Sang patriark tua bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Dengan keras, dia jatuh ke dalam genangan darah. Desir. Saat berikutnya. Qin Fei Yang muncul dari udara tipis, memandangi mayat leluhur tua itu, dan berkata sambil tersenyum, kalian bertiga benar-benar baik. Wanita tua itu terkekeh dan berkata dengan penuh arti, adik, kamu harus menepati janjimu. Tentu saja. Kata Qin Fei Yang. Patriark tua. Sekelompok penjaga berdiri di atas lubang yang dalam, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka mendengar teriakan bapak tua itu dan ingin datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, dia tidak menyangka hal itu. Sang patriark tua sebenarnya sudah mati. Ayo cepat. Pergi dan laporkan kepada patriark bahwa Qin Fei Yang telah bergabung dengan ketiga pemimpin. Setelah sadar kembali, para penjaga berbalik dan berlari menuju istana tuan kota. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata, saya harus menyusahkan kalian bertiga untuk pergi ke rumah tuan kota dan menyingkirkan tuan keluarga Meng. Wanita tua itu bertanya, bagaimana denganmu? Qin Fei Yang berkata, saya akan membersihkan sisa kejahatan di kota. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, menurutku itu bukan ide yang bagus. Lebih baik aku pergi dan membersihkan sisa kejahatan. Pergilah bersama mereka berdua ke istana tuan kota. Kamu tidak percaya padaku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pak Tua Sipi tertawa sinis, kamu terlalu licik, kita harus waspada. Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Pak Tua Sipi melambaikan tangannya dan menyapu Qin Fei Yang, terbang keluar dari lubang menuju rumah tuan kota. Tria kekar itu juga bersiap untuk terbang keluar dari lubang. Wanita tua itu meraihnya dan berbisik, semua harta karun pavilion perdagangan ada padanya, jangan biarkan dia lolos. Saya mengerti. Tria kekar itu mengangguk. Suara mendesing. Keduanya terbang keluar dari lubang pada saat bersamaan. Tria kekar itu segera mengejar Qin Fei Yang dan Pak Tua Sipi. Wanita tua itu melayang ke langit sendirian, menatap kota rubah putih dengan tatapan gila di matanya. Orang-orang keluarga Meng tersebar di setiap sudut kota rubah putih. Terlalu merepotkan untuk menemukannya satu per satu. Dia mungkin juga menghancurkan kota dan membunuh semua orang. Pergi ke neraka. Dia tertawa sinis, mengulurkan lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Semburan kipertempuran meletus dan meledak ke kota di bawah. Gemuruh. Disertai ledakan yang menggemparkan bumi, beberapa ratus meter tanah rata dengan tanah. Semua orang meninggal secara tragis. Qin Fei Yang dan dua lainnya telah memasuki rumah tuan kota. Setiap orang yang mereka temui dibunuh tanpa ampun oleh Pak Tua Sipi dan lelaki kekar itu. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Kemana pun mereka lewat, mayat-mayat dingin tertinggal. Kekosongan itu dipenuhi kabut berdarah, dan bau darah sangat menyengat. Mendengar ledakan di luar kota, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, apakah dia membunuh orang tak bersalah di luar? Pria kekar itu menghiburnya, pasti akan ada beberapa orang tak bersalah yang akan mati, tapi jangan khawatir, dia tidak akan sampai membantai semua orang di kota. Apakah begitu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pria kekar itu mencibir, menatap Pak Tua Sipi dan berkata, bawa dia ke Tuan Keluarga Meng, aku akan membunuh semua orang di istana Tuan Kota. Oke. Pak Tua Sipi mengangguk. Haha, mati untukku. Pria kekar itu berbalik ke udara dan melambaikan tangannya. Semburan pertempuran Qin muncul dan berubah menjadi panah menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya, menembak jatuh. Satu demi satu, para penjaga dan pelayan jatuh ke tanah. Ceritan menyedihkan tidak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Dengan keributan yang begitu besar, bagaimana mungkin Tuan Keluarga Meng tidak mendengarnya? Dia bergegas keluar dari Aula Utama, dan begitu dia melihat pria kekar itu membantai semua orang, ekspresinya berubah. Suara mendesing. Pak Tua Sipi dan Qin Fei Yang berhenti di udara tidak jauh dari Aula Utama. Tuan Keluarga Meng melirik Qin Fei Yang, lalu menatap Pak Tua Sipi dan berkata dengan marah, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Qin Fei Yang telah memberi tahu kami tentang bisnis gelap keluarga Meng Anda. Keluarga Mengmu bahkan berani bersekongkol melawan ketiga suku kami, kamu benar-benar mendekati kematian. Hari ini akan menjadi akhir dari keluarga Mengmu. Kata Pak Tua Sipi sambil tersenyum sinis. Tubuh Tuan Keluarga Meng gemetar, matanya beralih ke Qin Fei Yang dan berkata, Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Qin Fei Yang berkata, Tuan Keluarga yang lama sudah mati, apa yang harus kamu lakukan untuk membunuhku? Apa? Ayah sudah meninggal. Tuan Keluarga Meng tercengang. Tepat pada saat ini, Pak Tua Sipi menunjuk ke Aula Utama. Aliran Betelki keluar dari ujung jarinya dan meledak ke Aula Utama seperti kilat. Gemuruh. Aula Utama langsung hancur. Gelombang energi destruktif yang menakutkan melanda segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Bajingan. Kamu menentang keluarga Mengku, kamu semua akan mati. Melihat pemandangan ini, Tuan Keluarga Meng mengertakan gigi. Dia bertepuk tangan di udara, dan Betelki-nya melonjak, langsung berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, menamparkan ke arah Qin Fei Yang dan Pak Tua Sipi. Kamu hanya seekor semut, seberapa tinggi kamu bisa melompat. Pak Tua Sipi berkata dengan nada menghina. Dia mengarahkan jarinya ke udara. Aliran kipertempuran melawan arus dan dengan mudah menghancurkan tangan raksasa itu. Engah. Tuan Keluarga Meng memuntahkan setegup darah. Tanpa Tuan Tua, Keluarga Meng hanyalah sekelompok gerombolan. Wajah Pak Tua Sipi penuh penghinaan. Dia mengulurkan tangannya ke udara, dan pertempuran kinya berubah menjadi gelombang raksasa yang menutupi langit dan matahari, bergegas menuju Tuan Keluarga Meng. Murid Tuan Keluarga Meng mengerut. Namun, dia tidak takut sama sekali. Bahkan tanpa Tuan Tua, Keluarga Meng bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang sepertimu. Tepat pada saat ini, suara cemberut terdengar. Suara mendesing. Setelah itu, sesosok tubuh berkulit putih bergegas keluar dari debu di bawah dan mendarat di depan Tuan Keluarga Meng. Itu adalah seorang wanita parubaya. Dia mengenakan mantel bulu cerpelai, dan rambut hitam panjangnya diikat tinggi, tampak anggun dan mewah. Di pelukannya, dia menggendong seorang wanita muda yang tidak sadarkan diri, Meng Tong. Dia berbalik dan menyerahkan Meng Tong kepada Tuan Keluarga Meng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat Betelki yang menderu. Pak Tua Sipi mencibir, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah istri Tuan Keluarga Meng. Dia adalah istri yang disebutkan para penjaga. Qin Fei yang terkejut. Ketika Pak Tua Sipi menyerang ola utama, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi wanita ini tidak terluka. Mungkinkah dia menjadi kaisar tempur bintang tiga? Wanita itu menundukkan kepalanya dan memandang Qin Fei yang dan Pak Tua Sipi, dan berkata, kekuatan keluarga Meng jauh melampaui ini. Ledakan. Sebuah aura tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Betelki yang mempesona menembus langit dan bertabrakan dengan Betelki milik Pak Tua Sipi. Ledakan. Dengan ledakan keras, Pak Tua Sipi berhasil dikalahkan. Betelki-nya langsung hancur, dan dia menyemburkan setegup darah. Sangat kuat. Murid Qin Fei yang mengerut. Dia benar-benar meremehkan kekuatan wanita ini. Aura yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari Tuan Lama. Pak Tua Sipi juga terkejut dan merasa tidak percaya. Apakah kamu terkejut? Wanita itu memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Aura mengerikan seperti letusan gunung berapi menyelimuti mereka berdua. Hmm. Pria Kekar dan wanita tua dikejauhan merasakan situasi di sini, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terbang. Dia, dia, dia adalah kaisar tempur bintang empat. Pada saat ini, Pak Tua Sipi benar-benar terpana oleh kekuatan wanita paruh bayah itu. Apakah kamu tidak mengenalnya? Kenapa kamu tidak tahu kekuatannya? Qin Fei yang mengerutkan kening. Aku memang pernah bertemu dengannya sekali, tapi saat itu, dia sengaja menyembunyikan auranya. Pak Tua Sipi sangat marah. Dia tidak menyangka keluarga Meng menyembunyikan ahli seperti itu. Aneh. Kenapa dia menyembunyikan auranya? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menyandera Meng Tong di pavilion perdagangan, wanita ini tidak muncul. Seseorang harus mengetahuinya. Sebagai seorang ibu, ia pasti akan resah jika mengetahui putrinya dalam bahaya. Bukankah orang ini terlalu tenang? Bukankah dia putri kandungnya? Mata Tuan keluarga Meng dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, Nyonya, jangan bicara omong kosong dengan mereka, cepat bunuh mereka. Jari penghancur langit. Wanita paruh bayah itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Betelki mengalir seperti arus deras. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi jari raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Menghancurkan. Saat dia berbicara dengan dingin. Jari raksasa itu bergetar di kehampaan, melepaskan aura penghancur dunia yang meledak ke arah Qin Fei yang dan Qin Yu. Qin Fei yang, kita bukan tandingannya, cepat bawa aku bersembunyi. Pak Tua Sipi berkata dengan ngeri. Mata Qin Fei yang berkilat saat dia pergi ke kastil kuno sendirian. Membawa lelaki tua ini ke kastil kuno seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bajingan kecil sialan. Pak Tua Sipi mengumpat dengan marah. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Saat ini, wanita tua dan pria kekar itu bergegas mendekat. Ketika dia melihat jari besar dan budidaya wanita parubaya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik di udara dan mulai melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tolong aku. Kecepatannya jauh lebih cepat dari kita. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak bisa meninggalkan kota rubah putih hidup-hidup. 373. Pernah mendengarnya. Wanita tua dan pria kekar memiliki sedikit rasa permusuhan di mata mereka. Mereka tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju lelaki tua itu. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka langsung melancarkan serangan balik. Ledakan. Tiga aliran betelki melonjak dan berubah menjadi tiga binatang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Mereka meraung dengan ganas dan menyerbu ke arah jari raksasa itu. Namun, kekuatan jari raksasa itu sangat mengejutkan, dan itu benar-benar menghancurkan ketiga binatang raksasa itu. Kemudian, ia terus menyerang ketiga pemimpin tersebut. Engah. Ketiga pemimpin itu memuntahkan setegup darah. Sangat kuat. Jari penghancur langitnya sebenarnya adalah seni pertarungan tingkat menengah. Setelah satu ronde, mereka bertiga ketakutan dan tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Karena battle art yang mereka kuasai semuanya adalah battle art tingkat rendah. Tingkat kultifasi wanita parubaya tidak hanya lebih tinggi dari mereka, namun seni pertarungannya juga lebih baik dari mereka. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Namun, tidak mungkin untuk melarikan diri. Hanya ada satu jalan tersisa, menyerah. Tuan keluarga Meng, ini salah kami. Tolong biarkan kami pergi demi hubungan masa lalu kami. Ya, 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 kami dihasut oleh bajingan kecil Kinfei yang itu. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Meng Anda atas kehilangan mereka. Mereka bertiga buru-buru memohon. Tuan keluarga Meng berteriak, bisakah Anda memberikan kompensasi atas kematian ayah saya? Tapi saat ini, wanita parubaya itu melambaikan tangannya, dan jari raksasa itu roboh dengan keras. Tuan keluarga Meng mengerutkan kening dan berkata, Nyonya, mengapa Anda melakukan ini? Wanita parubaya itu berkata, jika kita membunuh mereka, kepala keluarga yang lama tidak akan hidup kembali. Lebih baik membiarkan mereka hidup dan menggunakannya untuk kita. Ini, Tuan keluarga Meng ragu-ragu sejenak dan mengangguk, baiklah, saya akan mendengarkan Nyonya. Terima kasih karena tidak membunuh kami, Nyonya. Ketiga pemimpin itu juga sangat gembira dan membungku untuk berterima kasih padanya. Wanita parubaya itu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ketiga suku Anda akan bergabung dengan keluarga Meng saya. Apa? Mustahil. Ketiga suku kami adalah suku terkuat di wilayah ini. Jika kami bergabung dengan keluarga Meng Anda, bukankah kami akan menjadi bahan tertawaan dunia? Nyonya, tolong ubah kondisinya. Kata ketiga pemimpin itu. Wanita parubaya itu berkata dengan dingin, mati. Atau bergabunglah dengan keluarga Meng saya. Saya akan memberi Anda tiga napas waktu untuk memilih. Satu. Dua. Tiga. Tiga napas berlalu dengan cepat. Namun bagi ketiga pemimpin tersebut, tiga napas ini hanyalah siksaan. Sepertinya kamu telah memilih kematian. Mata wanita parubaya itu menjadi dingin. Tunggu. Kami setuju untuk bergabung dengan klan Meng. Mereka bertiga buru-buru berkata. Wanita parubaya itu berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Datanglah ke hadapanku. Ketiga pemimpin itu saling memandang, hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kemarahan. Mereka terbang ke depan wanita parubaya itu dan menangkupkan tangan. Nyonya, apa perintah Anda? Wanita parubaya itu tidak berkata apa-apa. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Weng. Tiba-tiba. Tiga pentagram seukuran telapak tangan bayi terbang dari tangannya. Mereka agung dan murah hati, memancarkan semacam aura yang tidak jelas. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Tiga pentagram bergabung menjadi kepala tiga kepala suku. Mereka bertiga menjadi pucat dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan pada kami? Ini adalah segel perbudakan. Segel perbudakan akan menyatu dengan garis keturunanmu. Mulai sekarang, kamu adalah budaku. Kamu harus mematuhi setiap perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku tidak perlu melakukan apapun. Hanya dengan berpikir, tubuhmu akan meledak dan mati. Kata wanita paruh baya itu. Apa? Itu sebenarnya adalah segel perbudakan. Tubuh dan pikiran ketiga pemimpin itu bergetar, mata mereka dipenuhi keputus asaan. Di dalam kastil kuno, Fatsou bertanya dengan ragu, Bos, apa itu segel perbudakan? Aku juga tidak yakin. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tapi dari suaranya, segel perbudakan ini seharusnya menjadi semacam seni pertempuran untuk mengendalikan orang. Apa yang kita lakukan sekarang? Raja Serigala bertanya. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Mundur dulu. Kata binatang trenggiling itu. Kinfei yang mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin menggunakan ketiga pemimpin. untuk menyingkirkan klan Meng. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada kaisar tempur bintang empat yang disembunyikan. Sekarang bahkan ketiga pemimpin itu dikendalikan oleh klan Meng, dengan kekuatan sedikit dari mereka, tidak ada peluang untuk menang. Lupakan saja, dia akan mendengarkan binatang trenggiling itu. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta karun di gudang, jadi tidak perlu mengambil risiko lagi. Dia mungkin juga mencari kesempatan untuk pergi. Dia mengeluarkan gerbang teleportasi, matanya bersinar, dan dalam sekejap, dia muncul di luar. Segera setelah. Dengan lambayan tangannya, dia dengan cepat membuka gerbang teleportasi. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa masuk, pertempuran Ki menerobos udara dan menghancurkan gerbang teleportasi. Desir. Setelah itu, wanita parubaya itu mendarat di hadapan Kin Feiyang. Kin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah Anda harus bertarung sampai mati? Wanita parubaya itu berkata, serahkan harta di gudang dan jadilah budaku, maka aku tidak akan membunuhmu. Tidak akan membunuhku. Kin Feiyang terkejut dan bertanya, mengapa? Wanita parubaya itu berkata, karena Anda adalah seorang alkemis, kota rubah putih saya membutuhkan seorang alkemis. Kin Feiyang berkata, apakah kamu begitu yakin bahwa aku adalah seorang alkemis? Tidak sulit untuk menebaknya. Saya mendengar dari Meng Yiping bahwa Anda hanya menjarah ramuan obat di lantai dua pavilion perdagangan, tetapi menutup mata terhadap pil itu. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu adalah seorang alkemis? Lagi pula, menurut spekulasi saya, kekuatan mental Anda tidak rendah, jika tidak, Anda tidak akan meremehkan pil itu. Kata wanita parubaya itu. Meng Yiping adalah nama tuan keluarga Meng. Luar biasa. Kin Feiyang mengacungkan jempol, memandang Meng Yiping, dan berkata, kamu wanita yang sangat pintar, mengapa kamu menikah dengan orang bodoh seperti itu? Dia sama sekali tidak layak untukmu. Meng Yiping berteriak, kurang ajar, jangan kasar pada istriku. Eh. Kin Feiyang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada sedikit rasa hormat di antara alis Meng Yiping? Sekalipun wanita ini lebih kuat dari Meng Yiping, sebagai suami dan istri yang tidur di ranjang yang sama, dia seharusnya tidak memiliki ekspresi seperti itu. Apalagi wanita ini juga memanggil Meng Yiping dengan namanya. Hubungan antara keduanya benar-benar menggugah pikiran. Wanita parubaya itu berkata, saya juga akan memberi Anda tiga napas untuk dipertimbangkan. Tiga napas. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu cukup berterus terang, tidak seperti beberapa orang yang tampak seperti pria terhormat di permukaan, tetapi diam-diam mereka adalah penjahat yang tercelah. Meng Yiping berteriak, saya menantang Anda untuk mengatakan itu lagi. Itu akan tetap sama tidak peduli berapa kali aku mengatakannya. Kin Feiyang memberinya tatapan menghina, lalu memandang wanita parubaya itu dan berkata, maaf, meskipun saya lemah, saya sangat keras kepala. Jika Anda ingin saya menjadi budak orang lain, saya tidak akan melakukannya. Kalau begitu aku harus membunuhmu. Begitu wanita parubaya itu selesai berbicara, gelombang tekanan menyelimuti Kin Feiyang. Percuma saja. Meskipun kamu sedikit lebih kuat dari Tuan Lama, kamu tidak bisa memenjarakanku dengan tekananmu. Kin Feiyang menyeringai dan langsung menghilang tanpa jejak. Wanita parubaya itu mengangkat alisnya, menatap ketiga pemimpin itu, dan berkata, kalian bertiga, turunlah. Suara mendesing. Mereka bertiga dengan hormat mendarat di depannya. Wanita parubaya itu berkata, kalian bertiga tetap di sini. Jika dia kabur, aku akan membunuhmu. Iya. Mereka bertiga membungkuk sebagai jawaban. Wanita parubaya itu memandang Meng Yiping dan berkata, kamu juga harus segera membereskan kekacauan ini. Oke. Meng Yiping mengangguk. Astaga. Setelah wanita parubaya selesai berbicara, dia naik ke udara dan menghilang ke olah besar tidak jauh dari sana. Di dalam kastil kuno. Fatsou mengerutkan kening, cara pasangan ini berinteraksi sungguh aneh. Kinfei yang mengangguk, juga sedikit bingung. Luhong tiba-tiba membuka matanya dan berkata, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kita telah salah paham dan mereka sebenarnya bukan suami istri? Itu tidak mungkin. Jika mereka bukan suami istri, mengapa Meng Yiping memanggil nyanyonya? Lagipula, jika mereka benar-benar bukan suami istri, ketika bos mengatakan bahwa Meng Yiping tidak layak untuknya, dia seharusnya menyangkalnya. Tapi dia tidak menyangkalnya. Kata Fatsou. Luhong berkata, lalu mungkinkah dia ingin menggunakan Meng Yiping untuk menyembunyikan identitasnya? Sembunyikan identitasnya. Kinfei yang dan Fatsou saling memandang dan sedikit mengernyit. Selain itu, gelar nyonya bukan merupakan gelar eksklusif antara suami dan istri. Bisa juga sebagai bentuk penghormatan. Misalnya, ketika manajer Li Zi di kota Yan menelpon Luo Qian Sui, bukankah dia juga memanggil nyanyonya? Luhong berkata lagi, Benar, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Kata-katanya membangunkan mereka dari mimpi mereka. Kinfei yang dan Fatsou tiba-tiba merasakan awan dan kabut telah menghilang, dan mereka tiba-tiba melihat cahaya. Saat Meng Tong disandera oleh kami, wanita itu tidak muncul dan bersikap acuh-ta'acuh. Meng Yiping memandangnya dengan hormat. Selama dua bulan ketika kami membuat kekacauan di istana Tuan Kota, dia tidak muncul satu kalipun. Yang terpenting dia masih menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan jejak di atas, Tuan Gendut pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa mereka bukanlah suami istri. Tetapi apa yang wanita ini sembunyikan? Fatsou mengerutkan kening, penuh kebingungan. Tidak peduli apa yang dia sembunyikan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Fokus pada kultifasimu dan tunggu kesempatan. Jika tidak ada cara lain, kita akan mengasingkan diri di sini dan menerobos ke Kaisar Perang sebelum kita keluar. Kata Qin Fei Yang. Lelucon macam apa ini? Kamu bisa menerobos menjadi Kaisar Perang dalam lima tahun. Aku khawatir sebelum kamu menerobos menjadi Kaisar Perang, kamu sudah mati karena racun itu. Kata Trenggiling. Bodoh. Fatsou dan Wolf King memutar mata melihatnya. Trenggiling berkata, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Wolf King memandangnya dengan jijik, lalu berbaring di samping, menelan dua pil battle key, dan mulai tidur. Fatsou juga duduk bersila di tanah dan memasuki kondisi budidaya. Qin Fei Yang berjalan ke depan kotak besi dan terus menyalin pukulan kelima. Pukulan kelima tinggal sedikit lagi. Dia memperkirakan dia akan berhasil menyalinnya dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Trenggiling memandang Wolf King dan Fatsou, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, saya berkata, bisakah kalian berhenti membuat saya tegang? Kita semua telah membuka gerbang potensi tingkat ketiga, dan kita juga memiliki pilki pertempuran tingkat tertinggi. Paling lama dalam dua tahun, kita semua akan bisa masuk ke dalam kaisar perang. Luhong berkata sambil tersenyum, lalu menutup matanya dan mulai berkultivasi. Gerbang potensi. Trenggiling itu tercengang. Terakhir kali di lembah kupu-kupu, ketika wanita tua jelek itu meminta Qin Fei Yang melepas pakaiannya, Trenggiling masih tidak sadarkan diri. Jadi, baru sekarang ia mengetahui bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar telah membuka gerbang potensi yang legendaris. Matanya langsung berkedip. Membuka gerbang potensi bukanlah kesulitan biasa. Namun, Qin Fei Yang, Fat So, Serigala Bajingan, dan Luhong semuanya telah menembus belenggu dan bahkan membuka level ketiga. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah Qin Fei Yang ini memiliki harta karun yang dapat membuka gerbang potensi? Ketika memikirkan hal ini, ia menjadi sangat bersemangat. Ia dengan penuh semangat berlari ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Qin, apakah kamu ada waktu luang? Saudara Qin. Wajah Qin Fei Yang berkedut, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan dia dengan marah berkata, saya tidak bebas, jangan ganggu saya. Trenggiling dengan kesal mundur ke samping. Tapi dia tidak mau. Dia kemudian berlari mencari Wolf King, tapi Wolf King mengabaikannya, jadi dia pergi mencari Fat So. Melihat Fat So juga mengabaikannya, dia pergi mencari Luhong. Luhong berbaik hati mengatakan bahwa ketika ia menerobos keraja pertempuran bintang sembilan, ia akan mencari Qin Fei Yang untuk meminta beberapa pil potensial. Ia segera gembira dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. 374. Dalam sekejap mata, delapan hari telah berlalu. Qin Fei Yang akhirnya menyelesaikan pukulan kelima, dan budidayanya telah menembus alam raja pertempuran bintang enam. Namun, Wolf King telah melangkah kerana Six Star Battle King beberapa hari yang lalu. Kecepatan yang menakjubkan ini membuat Qin Fei Yang tidak bisa tidak percaya bahwa orang ini mungkin benar-benar dewa serigala yang telah diajari oleh seorang ahli. Adapun Fatso, dia masih terjebak di ranah raja pertempuran bintang tiga, dan perlu beberapa hari lagi untuk menerobos. Ketiga pemimpin itu telah berjaga di luar, dan mereka tidak bisa pergi. Qin Fei Yang tidak terburu-buru, dan dia terus menyalin pukulan ke enam. Selama ini, masalah terus menghadangnya, dan dia tidak mampu berkultivasi dengan baik. Oleh karena itu, dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk meningkatkan kekuatannya. Di aulah tertentu, seorang wanita parubaya sedang duduk di atas sajadah dengan mata tertutup. Dong Dong. Seseorang mengetuk pintu. Masuk. Wanita parubaya itu membuka matanya. Pintu dibuka, dan Meng Yiping masuk. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Nyonya. Wanita parubaya itu bertanya, Bagaimana kabar putri Anda? Meng Yiping berkata, Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya. Tonger baik-baik saja sekarang. Bagaimana dengan Qin Fei Yang? Wanita parubaya itu bertanya. Dia belum muncul, jadi dia harus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini bersama kita. Saat menyebut Qin Fei Yang, wajah Meng Yiping dipenuhi dengan kebencian. Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya, Apakah Anda menyalahkan saya karena tidak membunuh ketiga pemimpin untuk membalaskan dendam tuan tua? Saya tidak akan berani. Meng Yiping buru-buru menggelengkan kepalanya. Wanita parubaya itu menatapnya dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Kamu boleh pergi. Segera beritahu aku jika terjadi sesuatu. Bawahan ini akan pergi. Meng Yiping menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Ada satu hal lagi yang harus kamu perhatikan. Pikiran Qin Fei Yang tidak sederhana. Jangan biarkan dia mengetahui hubungan kita. Wanita parubaya itu memperingatkan. Dipahami. Meng Yiping menganggup dan segera meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. Wanita parubaya itu melihat ke pintu yang tertutup rapat, dan setelah beberapa saat linglung, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan segel perbudakan muncul. Berikutnya, segel perbudakan terangkat ke udara dan melayang di depannya. Semua yang pernah kumiliki hancur karenamu. Mulai sekarang, aku akan menggunakanmu untuk menyatukan benua ini dan menjadi satu-satunya kaisar di dunia ini. Dia melihat segel perbudakan dengan cahaya yang tak terlukiskan di matanya. Di ibu kota negara spiritual. Di ruang istirahat pavilion harta karun berharga, seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni duduk sendirian di samping meja teh, bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Yin Yuanming buru-buru masuk ke ruang tunggu dan bertanya, Tuan pavilion, mengapa Anda memanggil saya ke sini terburu-buru? Wanita dengan pakaian beraneka warna bertanya, apakah Anda sudah menghubungi Kinfei Yang? Yin Yuanming menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, kenapa masih belum ada kabar? Apa dia sudah mati? Wanita berpakaian warna-warni itu mengerutkan kening. Memang benar, beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin sudah mati. Tapi aku tidak percaya anak itu sudah mati. Dia pasti sedang bermain-main di suatu tempat. Yin Yuanming mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu, menurutmu apakah kita harus terus melarang klan lu? Selama jangka waktu ini, monster tua lu menggangguku setiap hari. Jika bukan karena kepala Manor, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wanita berpakaian warna-warni itu agak kesal. Yin Yuanming merenung sejenak dan berkata, mari kita angkat untuk saat ini. Kita akan membahasnya lagi ketika Kinfei Yang kembali. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata, baiklah, nanti beri perintah untuk mencabut larangan terhadap klan lu. Baiklah. Yin Yuanming menganggup dan pergi sambil membungkuk. Istana suci. Kediaman Lu Yun. Lu Yun duduk di pavilion dengan Yan Nanshan berdiri di sampingnya. Lu Yun bertanya, apakah Kinfei Yang sudah menghubungimu? Tidak. Saya mengiriminya pesan setiap beberapa hari, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada tanggapan. Wajah Yan Nanshan dipenuhi kekhawatiran. Apakah dia benar-benar mati? Lu Yun mengerutkan kening. Yan Nanshan berkata, itu tidak mungkin. Dengan kemampuannya, tidak ada yang bisa membunuhnya. Mungkin bukan itu masalahnya. Klan Lu dan Klan Dong sama-sama ingin menyingkirkannya. Aku hanya khawatir monster tua dari kedua klan ini akan membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Kata Lu Yun. Hati Yan Nanshan mencelos. Itu mungkin saja terjadi. Karena, jika orang lain mengirim pesan ke Kinfei Yang, wajar jika Kinfei Yang tidak menjawab. Namun, dengan hubungannya dengan Kinfei Yang, tidak peduli seberapa sibuknya Kinfei Yang, dia akan tetap meluangkan waktu untuk merespons dan memberi tahu dia bahwa dia aman. Lu Yun berkata, Yan Nanshan, kenapa kamu tidak pergi ke luar kota dan melihat apakah ada petunjuk? Kamu juga bisa pergi ke Klan Lu dan Klan Dong untuk mencari tahu. Baiklah. Yan Nanshan menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya yang menembus langit. Pada saat yang sama istana suci, di puncak gunung tertentu. Sesosok cantik berdiri tertiup angin. Pakaian putihnya berkibar saat rambut hitamnya menari tertiup angin. Dia seperti peri dari sembilan surga yang ingin menunggangi angin. Feiyang, kemana kamu pergi? Dia menatap cakrawala di kejauhan, matanya yang jernih dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa dihilangkan. Dia tidak lain adalah Ren Wu Shuang. Beberapa orang khawatir tentang hilangnya Kinfei Yang, sementara yang lain senang. Orang-orang seperti Sao Hong dan Dong Cheng yang memiliki dendam terhadap Kinfei Yang tentu saja berharap Kinfei Yang benar-benar mati di luar dan tidak pernah kembali. Negeri yang terlupakan. Waktu berlalu hari demi hari. Kinfei Yang sudah setengah melakukan pukulan ke-6. Selama periode ini, Fatso juga berhasil menjadi Raja Pertempuran Bintang 4 dan dengan gila-gilaan berusaha menjadi Raja Pertempuran Bintang 5. Melihat kemajuan semua orang namun tetap sama, Trenggiling semakin mendambakan pil potensial. Raja ini harus bekerja keras. Dengan mereka sebagai tujuanku, tidak, 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 Raja ini harus melampaui mereka. Cepat atau lambat, Raja ini akan menunggangi Serigala Bajingan. Diam-diam ia bersumpah. Kinfei Yang, guru ingin berbicara dengan Anda. Jika Anda mendengarnya, segera keluar. Beberapa hari kemudian, suara pria kekar terdengar di kastil kuno. Namun, Kinfei Yang mengabaikannya. Katakan padanya bahwa tidak ada gunanya membuang-buang waktu seperti ini. Semakin cepat dia menyerah padaku, semakin cepat dia bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Setelah pria kekar itu kembali melapor kepada wanita parubaya tersebut, wanita parubaya itu mendengus dingin. Namun, ketika pria kekar itu menyampaikan pesan kepada Kinfei Yang, Kinfei Yang tetap mengabaikannya. Waktu berlalu. Pada hari ini, pukulan ke-6 selesai. Budidaya Kinfei Yang sekali lagi menyambut baik terobosan. Raja pertempuran bintang tujuh. Dia akhirnya menarik lengannya dan menutup formula ilahi enam kata. Karena pil battle key hampir habis. Sudah waktunya untuk mulai memurnikan pil. Dan kali ini, dia membutuhkan total 50 hari untuk menyelesaikan pukulan ke-6. Menghitung dengan cermat, sudah lebih dari 4 bulan sejak dia memasuki tanah terlupakan. Yan Nanshan dan Ren Wushuang pasti khawatir. Kinfei Yang mengingat waktu dengan sangat jelas. Karena dia harus meminum setetes cairan bening setiap 2 bulan sekali. Termasuk tetes yang dia minum di Butterfly Valley, dia sudah meminum 4 tetes sekarang. Fiuh! Dia menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Wolf King. Bajingan ini sudah masuk ke dalam Raja Pertempuran Bintang 7 setengah bulan yang lalu. Dia memperkirakan ketika dia memurnikan pilnya, dia akan menerobos lagi. Orang aneh. Kinfei Yang bergumam, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan mulai menyempurnakan pil pertempuran Qi. Kali ini, dia menyempurnakannya selama lebih dari 20 hari berturut-turut. Dia tidak berhenti sampai kekuatan mentalnya habis. Secara total, dia memurnikan lebih dari 200 ribu pil. Rata-rata, dia bisa memurnikan 1 pil setiap 10 nafas. Bahkan di seluruh tempat suci, tidak ada yang berani membandingkannya dengan kecepatan ini. Tiba-tiba, jantungnya menjadi lengah, dan rasa sakit yang menusuk datang lagi. Ditambah dengan habisnya kekuatan mentalnya, dia langsung berjungkir balik dan jatuh ke tanah dengan keras. Apa yang salah? Fat Soh, Lu Hong, Wolf King, dan Trenggiling semuanya terbangun. Kinfei Yang buru-buru mengeluarkan botol giok dan meminum setetes cairan transparan. Baru setelah itu rasa sakit yang tajam hilang. Ini adalah penurunan kelima, yang berarti mereka telah berada di negeri terlupakan selama 5 bulan. Fiuh! Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam, bangkit, dan berkata sambil tersenyum, itu hanya racun hitam yang beraksi, tidak ada yang serius. Tidak perlu berkultifasi lagi. Wolf King terkekeh dan tiba-tiba melompat. Dan saat dia bangun, auranya tiba-tiba melonjak dan langsung menuju ke Raja Pertempuran Bintang Delapan. Benar saja, dia berhasil menerobos. Wajah Kinfei Yang berkedut. Trenggiling meraung, Sial, bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Hanya dalam 5 bulan. Wolf King melonjak dari Raja Pertempuran Bintang 4 ke Raja Pertempuran Bintang 8. Kinfei Yang juga meningkatkan budidayanya menjadi Raja Pertempuran Bintang 7. Jika dia tidak memurnikan pil dan tidak mengalami masalah yang merepotkan itu, dia mungkin sudah menjadi Raja Pertempuran Bintang 8 sekarang. Dan gendut. Ledakan. Ketika melihat Fatsho, budidaya Fatsho juga telah menembus. Dia adalah Raja Pertempuran Bintang 5. Trenggiling hendak menangis. Ketika mereka pertama kali bertemu, Fatsho hanyalah Raja Pertempuran Bintang 2. Sekarang, dia tidak hanya berhasil mengejarnya, dia bahkan telah melampauinya. Sekelompok monster. Dengan kecepatan seperti ini, mereka tidak memerlukan waktu 5 tahun untuk menerobos ke alam kaisar pertempuran. Saya harus bekerja keras. Saya harus membuka pintu potensi. Ia meraung dan terus berkultivasi. Kinfei Yang melihatnya dan merasa lucu. Dia kemudian memandang Fatsho dan Wolf King dan menganggup puas. Setelah pengasingan ini, kekuatan keseluruhan mereka meningkat beberapa kali lipat. Cukup benar. Selama mereka berkultivasi dalam pengasingan, kecepatan kultivasi mereka akan melonjak seperti roket. Dia percaya bahwa tidak butuh waktu lama bagi kaisar pertempuran untuk lahir di tim kecil ini. Tiba-tiba, Kinfei Yang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melirik ke kastil kuno dan bertanya, di mana kumpulan pil api dan tungku pil yang saya kumpulkan. Mereka bersamaku. Luhong membuka matanya dan mengeluarkan kotak besi seukuran telapak tangan dan tungku pil dari tas kian kun miliknya. Itu dijarah dari ruang alkimia sang patriark tua. Saat itu, Kinfei Yang langsung menyimpannya di kastil kuno. Luhong takut Renggiling punya ide lain, jadi dia menyimpannya. Kamu terlalu perhatian. Kinfei Yang tersenyum. Dia meraih kotak besi dengan satu tangan dan tungku pil dengan tangan lainnya, lalu berbalik dan berjalan ke altar. Setelah menempatkan tungku pil di samping tungku pil perunggu, dia membuka kotak besi. Gelombang panas segera keluar dari kotak besi. Sang patriark tua telah meninggal, jadi pil api adalah barang yang tidak memiliki pemilik. Tanpa pemiliknya, api pil akan otomatis pulih dan melepaskan suhu tinggi aslinya. Namun, nilai dari kumpulan pil api ini tidak tinggi. Suhu tinggi tidak lagi menjadi ancaman bagi Kinfei Yang dan yang lainnya. Namun, kotak besi yang berisi pil api mengejutkan Kinfei Yang. Meskipun suhu api pil tidak tinggi, besi masih mudah meleleh. Namun, sudah lebih dari dua bulan sejak kematian bapak tua itu. Dengan kata lain, api pil telah pulih selama lebih dari dua bulan. Namun, bagian luar kotak besi tidak merasakan panas sedikitpun. Bahkan ada perasaan dingin. Kotak besi ini juga bukan barang biasa. Kinfei Yang meraih kotak besi itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Tapi dia tidak menyadarinya. Api iblis neter yang melayang di atas tungku pil perunggu juga mengalami perubahan. 375 Bos, lihat kepalamu. Fatso adalah orang pertama yang menemukan perubahan api iblis neterward. Dia mendengarnya. Wolf King dan Luh Hong mendongak. Apa yang sedang terjadi? Mata Raja Serigala melebar. Hmm. Kinfei Yang memandang mereka dengan curiga. Apa masalahnya? Namun, ketika dia mendongak dan melihat perubahan api iblis neterward, pupil matanya sedikit mengecil. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menghidupkan kembali api iblis neterward. Suara mendesing. Tiba-tiba, gumpalan api hitam melesat ke arah Kinfei Yang. Pemberontakan. Kinfei Yang tercengang. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Sambil berpikir, api hitam itu menghilang ke udara tipis. Api iblis neterward yang dihidupkan kembali-kembali normal. Wolf King datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kinzi kecil, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Dia untuk sementara meletakkan kotak besi itu dan mengulurkan lengannya. Api iblis neterward jatuh ke telapak tangannya. Setelah merasakan dengan hati-hati sejenak, tidak ada perubahan pada api iblis neterward. Tapi kenapa tiba-tiba berubah? Pasti ada alasannya. Setelah merenung sejenak, dia sama sekali tidak mengendalikan api iblis neterward. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh api iblis neterward. Api iblis dunia bawah yang kehilangan kendali, seperti kuda liar yang melarikan diri, segera bergegas menuju tangan kiri Kinfei Yang. Hmm, Kinfei Yang mengangkat alisnya. Apakah ia benar-benar akan memberontak? Namun, hasilnya jauh di luar ekspektasinya. Target dari api iblis neterward bukanlah dia sama sekali. Itu adalah kumpulan api alkimia di tangan kirinya. Api iblis neterward, seperti serigala lapar, bergegas menuju api alkimia. Bercak api iblis gelap menyembur keluar dan melilit api alkimia. Kemudian, pemandangan menakjubkan muncul. Api iblis dunia bawah benar-benar menelan api alkimia. Itu benar. Itu sedang menelan. Api alkimia yang dibungkus api iblis menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di sisi lain, api iblis neterward semakin membara. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Setelah sekian lama, ternyata neterdevil flame ini ingin melahap kumpulan pil api itu. Tapi bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Wolf King bertanya dengan heran, Kinzi kecil, pernahkah kamu melihat sesuatu seperti ini di ibu kota? Aku bersumpah aku tidak melakukannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sial, kamu benar-benar dari ibu kota kekaisaran. Trenggiling awalnya berencana untuk mengasingkan diri dengan damai, tetapi ketika mendengar kata-kata ini, tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap Kinfei Yang, matanya bersinar. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua sedang melihat api iblis neterward. Selusin napas kemudian. Gugusan api itu benar-benar lenyap. Neterdevil flame yang dihidupkan kembali akhirnya tenang. Tapi di waktu yang sama, beberapa informasi muncul di benak Kinfei Yang entah dari mana. Ini adalah informasi tentang api iblis neterward. Kinfei Yang menutup matanya dan membaca informasinya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terang keluar dari matanya. Apa itu? Fatso dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Kinfei Yang berkata, api iblis neterward adalah pil api kelas satu. Wolf King berkata, apakah ada yang salah denganmu? Itu hanya pil api kelas dua. Mengapa kamu begitu bahagia? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, jika itu hanya pil api kelas dua biasa, tentu saja saya tidak akan begitu senang. Apa maksudmu? Raja Serigala terkejut. Meskipun api iblis neterward hanyalah api pil kelas dua, ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia dapat meningkatkan nilainya dengan melahap api pil lainnya. Kata Kinfei Yang. Raja Serigala tercengang saat mendengar ini. Tingkat api pil dapat ditingkatkan. Apakah ini sebuah lelucon? Tapi sepertinya Kinzei kecil tidak pernah mudah bercanda. Fatso berkata dengan heran, berapa banyak pil api yang perlu ditelannya. Bisakah ia melahap semua pil api? Tentu saja tidak. Api iblis dunia bawah hanya bisa melahap api pil dengan tingkat yang sama. Sekarang, api iblis neterward adalah api pil kelas dua, jadi hanya bisa melahap api pil kelas dua. Dan ia perlu melahap tiga pil api kelas dua untuk mencapai kelas tiga. Demikian pula, ketika api iblis neterward mencapai tingkat ketiga, ia perlu melahap tiga api pil tingkat tiga untuk mencapai tingkat empat. Singkatnya, itu saja, dan seterusnya. Kata Kinfei Yang. Sial, ini luar biasa. Fatso tercengang dan berkata, jika ia melahap pil api kelas satu sekarang, apakah akan ada efeknya? Akan ada dampaknya, tetapi dampaknya sangat kecil dan hampir dapat diabaikan. Hanya dengan melahap api pil dengan tingkat yang sama, efeknya dapat diberikan sepenuhnya. Kata Kinfei Yang. Luar biasa. Fatso menatap api iblis neterward dengan keterkejutan di matanya. Luhong mengerutkan kening dan berkata, jangan salahkan saya karena mengurangi antusiasma Anda. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Mengapa? Raja Serigala tidak mengerti. Luhong berkata, kalian semua tahu betapa jarangnya kebakaran pil. Tidak realistis menemukan tiga kebakaran pil kelas dua untuk dimakan. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang, lalu tersenyum pahit. Luhong benar. Meskipun api iblis neterward dapat ditingkatkan, jumlah kebakaran pilnya terlalu sedikit. Meningkatkannya satu tingkat lebih sulit daripada naik ke langit. Fatso bertanya, berapa tingkat pil api yang baru saja ditelannya? Kinfei Yang berkata, kelas dua. Artinya, selama ia melahap dua api pil kelas dua, ia dapat meningkatkan api iblis neterward ke kelas tiga. Tuan gemuk ingat bahwa ketiga kepala suku mengatakan bahwa suku mereka memiliki pil api, kan? Ayo kita rampok saja. Mungkin kebakaran pil di suku mereka adalah kebakaran pil kelas dua. Kata Fatso. Mata Kinfei Yang berbinar. Wolf King mendesak, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera mulai. Mulailah. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap, dan dia menamparkan kepalanya. Tentu saja dia tahu. Selama api iblis neterward ditingkatkan ke kelas tiga, ia akan mampu memurnikan pil dengan dua urat pil. Tapi sekarang, jalan-jalan pun jadi masalah, apalagi pergi ke tiga suku besar. Fatso tiba-tiba bertanya, Bos, bisakah api iblis dunia bawah melahap api pil yang tingkatannya lebih tinggi dari dirinya? Tidak bisa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Luhong bertanya, apakah api iblis neterward adalah pil api kelas dua ketika ia lahir? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Luhong mengatupkan bibirnya dan tersenyum, sepertinya Zhuang masih belum mengetahui tentang kemampuan api iblis neterward ini. Kalau tidak, dia akan membunuhmu. Dia benar-benar tidak tahu. Karena api iblis neterward sangat istimewa. Ia perlu melahap pil api sebelum dapat dianggap sebagai master sejati. Hanya dengan begitu informasi tentang api iblis neterward akan muncul di pikiranku. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Bukankah wanita itu mencariku? Aku akan keluar dan berbicara dengannya. Kata Kinfei Yang. Luhong berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Kinfei Yang mengangguk, mengambil kotak besi itu, melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan memasukkannya ke dalam tas kiankun miliknya. Desir. Saat berikutnya. Dia muncul di luar. Kamu masih keluar. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa mampu kamu. Ternyata kamu biasa saja. Mata ketiga kepala suku itu dingin. Kinfei Yang tertawa, saya tidak begitu mampu, tapi setidaknya saya tidak menjadi pengawas seseorang. Siapa yang Anda bicarakan? Mata kulit ular tua terasa dingin. Kinfei Yang berkata dengan ringan, saya sedang berbicara tentang siapapun yang ada di depan saya. Bajingan. Kalau tidak, karena keegoisanmu, kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Bajingan kecil, jika bukan karena perintah tuannya, aku akan membunuhmu sekarang. Mereka bertiga berkata dengan dingin. Saya egois. Konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Jika wanita itu tidak muncul, setelah keluarga Meng tersingkir, orang berikutnya yang akan mati adalah aku. Benarkan. Mata Kinfei Yang penuh dengan ejekan. Mata ketiga kepala suku itu menyemburkan api, dan mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tertarik padamu, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku sekarang. Bawa aku menemui tuanmu. Tunggu saja. Kamu akan mati mengenaskan cepat atau lambat. Mereka bertiga tersenyum dingin, mengelilingi Kinfei Yang di tengah, dan berjalan menuju aula. Di pintu masuk aula, ada sepuluh penjaga. Ketika mereka melihat Kinfei Yang datang, mata mereka penuh kedinginan. Kulit ular tua menyombongkan diri, lihat, keluarga Meng tidak sabar untuk mencabik-cabikmu. Kinfei Yang berkata dengan ringan, jadi apa, ini lebih baik daripada menjadi pengawas seseorang. Kamu mendekati kematian. Pak tua kulit ular tiba-tiba menoleh, menatap Kinfei Yang. Kenapa kamu tidak mencoba menyentuhku? Kinfei Yang tidak takut sama sekali, menatapnya dengan provokatif. Huh. Kulit ular tua mendengus, berbalik dan terus berjalan menuju aula. Beberapa saat kemudian, mereka berempat tiba di aula. Kulit ular tua membungkuh dan berkata, Tuan, kami telah membawa Kinfei Yang. Bawa dia ke atas. Suara wanita parubaya itu datang dari sebuah kamar di lantai dua. Mereka bertiga membawa Kinfei Yang ke aula, naik ke atas, dan berhenti di depan pintu. Sementara itu, Kinfei Yang ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi, tetapi mereka bertiga mengawasinya dengan cermat, tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Kulit ular tua berkata dengan hormat, Tuan, dia ada di sini. Wanita parubaya itu berkata, Masuk. Kulit ular tua mendorong pintu hingga terbuka, dan sebuah ruang sekitar sepuluh kaki tiba-tiba memasuki pandangan Kinfei Yang. Wanita parubaya itu sedang duduk di meja teh, menyeruput teh sambil menatap Kinfei Yang. Masuk. Tria kekar itu mendorong Kinfei Yang dengan keras. Kinfei Yang mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat ketiga pemimpin itu, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Langsung. Dia berjalan ke ruang tunggu dan duduk di hadapan wanita parubaya itu dengan santai. Dia tidak menahan diri. Ia langsung mengambil teko, mengambil cangkir teh, menuangkan secangkir teh, mencicipinya, dan mengangguk sambil tersenyum, rasanya lumayan, Nyonya benar-benar tahu cara menikmatinya. Beraninya kamu. Jangan bersikap kasar di depan Nyonya. Ketiga pemimpin itu berteriak dengan marah dan bergegas menunjukin Kinfei Yang dengan agresif. Kalian mundur. Tapi saat ini, wanita parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga membeku. Kulit ular tua berkata, Nyonya, dia kasar sekali, kamu harus membunuhnya. Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, saya hanya akan mengatakannya dua kali, mundur. Ia. Mereka bertiga menjawab dengan hormat, lalu menatap Kinfei Yang dengan kebencian, membungkuk, dan meninggalkan ruang tunggu. Dan menutup pintunya rapat-rapat. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Kinfei Yang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya mereka akan ditegur oleh wanita parubaya. Battle King kecil lebih penting daripada mereka bertiga. Atas dasar apa? Mereka tidak yakin. 376. Di ruang tunggu. Terjadi keheningan yang mematikan. Wanita parubaya itu memandang Kinfei Yang dengan cahaya aneh di matanya. Menerobos ke Seven Star Battle King begitu cepat. Kinfei Yang tidak berkata apa-apa dan terus meminum tehnya. Sesaat kemudian, wanita parubaya itu akhirnya memecah keheningan dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu sangat berani. Apakah kamu tidak takut aku akan meracuni tehmu? Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, aku bahkan tidak takut dengan racun setan hitam, apalagi racun lainnya. Racun setan hitam. Wanita parubaya itu tertegun dan bertanya, racun macam apa itu? Kinfei Yang tidak menjawab. Sambil meminum tehnya, dia tersenyum dan berkata, nyonya, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Wanita parubaya itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, berkata, jadilah bawahanku, dan aku akan menjaminmu kejayaan seumur hidup. Hem. Kinfei Yang tercengang. Seorang kaisar pertempuran bintang empat yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memandang wanita parubaya itu dan berkata, hanya kamu. Wanita parubaya itu bertanya balik, apakah kamu meremehkanku? Kinfei Yang berkata, saya tidak menyangkalnya, tapi saya sangat bingung. Mengapa Anda ingin saya menjadi bawahan Anda? Hanya karena saya tahu cara mengolah pil. Tidak. Yang aku minati adalah otak dan bakatmu. Hanya dalam beberapa bulan, kamu berhasil menembus Seven Star Battle King. Bakatmu tak tertandingi di seluruh dunia. Kata wanita parubaya itu. Terima kasih atas pujian Anda. Kinfei Yang tersenyum, mengangguk, dan berkata, tentu, ajari aku segel budak, dan aku akan menjadi bawahanmu. Mata wanita parubaya itu berbinar dan dia menggelengkan kepalanya, kamu harus tahu bahwa seni pertempuran tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Kalau begitu tidak ada jalan lain, kami hanya bisa mengumumkan akhir negosiasi. Kinfei Yang mengangkat bahunya. Wanita parubaya itu berkata, meskipun aku tidak bisa memberimu segel budak, aku bisa memberimu seni pertarungan yang sempurna. Seni pertempuran yang sempurna. Mata Kinfei Yang bergetar, dan dia segera menjadi bersemangat. Tidak. Jari penghancur langit yang digunakan orang ini hanyalah seni pertarungan tingkat menengah. Bagaimana bisa ada seni pertarungan yang sempurna? Lebih-lebih lagi. Jika dia benar-benar memiliki seni pertarungan yang sempurna, mengapa dia tidak menyebarkannya kepada keluarga Meng? Kinfei Yang menjadi tenang dan berpikir sejenak. Sudut mulutnya menyeringai, apakah menurutmu aku mudah dibodohi? Melihat itu berarti percaya, dan mendengar itu salah. Aku akan membiarkanmu mengalaminya. Wanita parubaya itu membalik tangannya dan sebuah batu giyok muncul dari udara tipis. Lalu, dia melemparkannya ke Kinfei Yang. Kinfei Yang memegangnya di tangannya dan menatap wanita parubaya itu dengan heran. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam batu giyok. Sebuah pesan segera mengalir ke pikirannya. Seni pertempuran sempurna, taktik akhir void. Total ada empat gerakan. Gaya pertama, longsor. Gaya kedua, earth splitting. Gaya ketiga, splitting sky. Langkah keempat, reruntuhan akhir. Kekuatan jurus pertama setara dengan teknik pertarungan inferior. Dan seterusnya. Kekuatan jurus keempat setara dengan perfect battle art. Kinfei Yang tercengang. Itu sebenarnya adalah seni pertarungan yang sempurna. Wanita parubaya itu tersenyum tipis. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Aduh. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengejek, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan taktik akhir void jika kamu memberikannya kepadaku dengan begitu mudah? Wanita parubaya itu tersenyum. Kamu orang yang pintar dan aku yakin kamu tidak akan melakukan itu. Ini juga mewakili ketulusanku. Saya suka berurusan dengan orang yang tulus. Namun, mustahil bagiku untuk mengikutimu. Lebih mustahil lagi bagiku untuk menjadi budakmu. Namun, kita bisa bekerja sama. Kinfei Yang juga tersenyum. Bekerja sama. Wanita parubaya itu mengerutkan kening. Saya hanya bekerja dengan orang-orang yang berharga. Meskipun Anda berbakat, Anda masih terlalu lemah. Nilai. Mata Kinfei Yang berkedip. Jika saya salah, Anda dan Meng Yiping bukanlah suami istri. Pupil mata wanita parubaya itu mengerut saat dia bertanya dengan tenang, bagaimana kamu tahu? Caramu berinteraksi dengan Meng Yiping sungguh terlalu aneh. Oleh karena itu, aku mulai berdiskusi dengan teman-teman lamaku. Kesimpulan akhirnya adalah keluarga Meng hanyalah pion di tanganmu. Kata Kinfei Yang. Wanita parubaya itu tercengang. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Melihat ekspresimu, kesimpulan kami seharusnya benar. Hanya saja aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Kinfei Yang curiga. Haha. Wanita parubaya itu tertawa. Saya takut Anda akan mengetahuinya. Saya bahkan secara khusus mengatakan kepada Meng Yiping untuk lebih berhati-hati di masa depan. Tapi aku tidak menyangka kamu sudah mengetahuinya. Otakmu memang tidak sederhana. Wanita parubaya itu penuh pujian. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi bekerja sama dengan saya masih belum cukup. Lalu menurutmu apa yang cukup? Juga, jangan hanya bicara tentang nilaiku. Aku juga ingin melihat nilaimu. Jika nilaimu tidak setinggi milikku, aku tidak akan repot-repot bekerja sama denganmu. Kinfei Yang sangat marah. Dia langsung menjadi bermusuhan. Bakat dan otaknya, meski tidak terkalahkan di dunia, sangat langka di kalangan generasi muda. Tapi orang ini sebenarnya bilang itu tidak cukup. Bahkan bodhisattva tanah liat pun memiliki amarah, apalagi manusia yang berdaging dan berdarah. Mendengar kata-kata ini, wanita parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sebenarnya berani meragukan nilainya. Bocah ini benar-benar tidak tahu betapa berharganya dia. Dia bertanya, berapa banyak teman yang kamu punya? Kinfei Yang berkata, empat. Termasuk binatang trenggiling. Wanita parubaya itu berkata, saya bisa memberi anda masing-masing seni pertarungan yang sempurna. Ini adalah nilai saya. Tubuh Kinfei Yang menegang. Satu untuk masing-masingnya. Mungkinkah di negeri terlupakan, seni pertempuran yang sempurna begitu umum sehingga jalanan dipenuhi dengan seni itu? Siapa sebenarnya orang ini? Dengan begitu banyak seni pertarungan yang sempurna, identitasnya jelas tidak sederhana. Wanita parubaya itu berkata lagi, aku bahkan bisa memberimu seni pertarungan tambahan yang sempurna. Seni pertempuran tambahan. Kinfei Yang tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Seni pertempuran tambahan yang sempurna, bahkan di ibu kota kekaisaran, sangatlah unik. Sejauh yang dia tahu, hanya kaisar saat ini yang memiliki seni pertempuran tambahan yang sempurna. Tenang. Kamu harus tetap tenang. Kinfei Yang kembali ke tempat duduknya dan melihat ke bawah pada slip giok di tangannya. Matanya berkedip. Jika orang ini benar-benar memiliki seni pertarungan tambahan yang sempurna, maka latar belakangnya pasti sangat mengejutkan. Jika dia bekerja sama dengannya, tidak diragukan lagi dia meminta kulit harimau. Karena dia tidak tahu apa motif wanita ini. Namun, godaan dari battle art yang sempurna terlalu besar. Tidak ada cara untuk menolaknya. Mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kamu tidak memberikan seni pertempuran kepada keluar gameng? Wanita parubaya itu berkata, sederhana sekali, nilainya saja tidak cukup. Memberikannya kepada mereka hanyalah pemborosan. Ini adalah penjelasan yang sangat masuk akal. Namun, Kinfei Yang membaca ambisi wanita parubaya dari sini. Wanita ini pasti sedang merencanakan konspirasi besar. Kinfei Yang berkata, tunggu sebentar, saya harus berdiskusi dengan beberapa teman saya. Pinjamkan saya slip giyok ini dulu. Teruskan. Wanita parubaya itu tersenyum. Dia tidak takut Kinfei Yang melarikan diri, karena dia yakin tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Di dalam kastil. Kalian semua mendengar apa yang dia katakan, bagaimana menurutmu? Kinfei Yang melirik Fatso dan yang lainnya. Tuan gemuk, lihatlah slip giyoknya dulu. Fatso dengan cemas meraih slip batu giyok itu dan menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Tiba-tiba, dia menunjukkan wajah terkejut. Luhong dan Wolfking juga melihatnya satu demi satu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang terdiam sejenak. Fatso berkata, bos, bekerja samalah dengannya. Kinfei Yang berkata dengan cemas, tidak ada masalah dalam bekerja sama, tapi saya takut mendapat masalah. Apa yang Anda takutkan? Sudahkah kamu lupa? Kami hanya pejalan kaki di negeri terlupakan. Selama kita mendapatkan seni pertarungan yang sempurna, tidak peduli skema apa yang dia miliki, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat ketiga pemimpin dengan patuh menyerahkan pil api. Fatso tertawa sinis. Kinfei Yang memandang Luhong dan Raja Serigala dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Wolfking berkata, Tentu saja kami akan bekerja sama. Saya juga setuju. Luhong mengangguk. Trenggiling buru-buru berkata, Hei, 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 bisakah kamu menanyakan pendapatku? Apakah kamu mencari rasa kehadiran? Wolfking dan Fatso memandangnya dengan tidak ramah. Trenggiling berkata dengan marah, Omong kosong, aku diabaikan oleh kalian setiap hari, tentu saja aku harus menemukan rasa kehadiran. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Lalu bagaimana menurutmu? Bekerja sama? Kita harus bekerja sama. Trenggiling terkekeh. Itu semua tidak masuk akal. Wolfking meliriknya dengan jijik. Baiklah, kalau begitu kita akan bekerja sama. Saat kita mendapatkan battle art, kita akan segera pergi. Mata Kinfei Yang berbinar, dia mengeluarkan pil penyembuh dengan dua pola, memegangnya di tangannya, dan muncul di ruang tunggu. Wanita parubaya itu bertanya, bagaimana diskusinya? Mari kita lihat apa ini dulu. Kinfei Yang mengulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya. Pil penyembuh muncul di depan mata wanita parubaya itu. Apa? Mata wanita parubaya itu melebar. Dia mengambil pil penyembuh dan melihatnya dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Pil dengan dua pola. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya, Kamu menyempurnakan ini. Siapa lagi? Kinfei Yang mengangkat bahu. Bagus. Sangat bagus. Kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama denganku. Wanita parubaya itu sangat gembira. Dia meletakkan pil penyembuh dan berkata, Panggil temanmu keluar. Hem. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang dan dia segera menjadi waspada. Jangan khawatir. Aku tidak akan melukai mereka. Aku hanya ingin melihat seperti apa jiwa pertempuran mereka. Kalau begitu aku akan tahu seni pertarungan apa yang paling cocok untuk mereka. Wanita parubaya itu tersenyum. Benar-benar. Kinfei Yang mengerutkan kening. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar mencurigakan. Aku bersumpah. Kinfei Yang memandangnya dengan curiga. Dia menjentikan lengan bajunya dan Fatso, Lu Hong, Wolf King, dan Trengiling muncul dari udara. Saat mereka muncul, mereka berlari ke belakang Kinfei Yang. Dengan cara ini, jika wanita parubaya ingin menyakiti mereka, mereka bisa segera bersembunyi di kastil. Wajah wanita parubaya itu bergerak-gerak. Apakah dia setan? Apakah dia harus sangat waspada? Pantas saja anak-anak kecil ini berani membuat onar di White Fox City. Dengan temperamen mereka, akan sulit menangkap mereka. Dia tersenyum tipis. Aktifkan jiwa pertempuranmu. Wolf King berkata, Di sini. Jika aulah utama runtuh nanti, jangan salahkan kami. Kalau begitu, ayo kita keluar. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan menyapu ketiga orang dan dua binatang itu keluar jendela, mendarat di taman di luar. Wolf King segera mengaktifkan battle soul-nya. 377. Jiwa pertempuran apa ini? Wanita parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap binatang emas itu dengan sedikit keraguan di matanya. Tapi dia lebih terkejut. Karena bayangan binatang emas memberinya rasa penindasan yang sangat kuat. Matanya berkilat saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Wolf King, Apakah kamu sudah mengembangkan seni pertempuran? Wolf King hendak mengatakan tidak. Namun wanita parubaya itu berkata lagi, Katakan yang sebenarnya, atau saya tidak tahu bagaimana mengaturnya. Wolf King berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, Saya telah mengembangkan seni pertempuran pembantaian yang unggul. Wanita parubaya itu menganggup dan berkata, Begitu, selanjutnya. Tuan gemuk dulu. Fatso maju selangkah dan tertawa, Bos, bukankah kamu selalu ingin tahu jiwa pertempuran Tuan gendut? Mengaum. Sebelum dia selesai berbicara, Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Ditemani oleh auman naga yang keras, Monster besar muncul entah dari mana. Itu adalah seekor naga. Panjangnya ratusan meter dan tubuhnya ditutupi sisik seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, Dan aura naga bergetar ke segala arah. Naga hitam. Mata Kinfei yang bergetar. Fatso sialan ini memang telah mengaktifkan jiwa naganya. Dan itu adalah jiwa naga hitam yang sangat langka. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Luhong. Battle soul apa yang diaktifkan gadis kecil ini? Melihat Kinfei yang menatapnya, Luhong berkata dengan kecewa, Saya belum menembus level Raja Pertempuran Bintang 1, Jadi saya tidak bisa memanggil jiwa pertempuran saya. Kinfei yang mengerutkan kening. Hmm. Wanita parubaya itu tertegun dan melihat ke arah Luhong, Kamu belum menembus level Battle King, Bagaimana kamu bisa memiliki battle soul? Ngenya, Anda tidak tahu. Dia telah menembus ke level Battle King, Tapi dia disakiti oleh penjahat dan meminum pil bencana spiritual, Menyebabkan budidayanya menjadi lumpuh. Kinfei yang menghela nafas. Jadi begitu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika budidayanya lumpuh, Jiwa pertempurannya masih ada. Setelah budidayanya pulih, Dia secara alami akan dapat memanggilnya. Wanita parubaya itu menghiburnya dan bertanya, Battle soul apa yang kamu aktifkan? Naga putih. Kata Luhong. Jiwa naga yang lain. Wanita parubaya itu tercengang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dua jiwa naga sebenarnya muncul sekaligus. Kinfei yang juga terkejut. Fatso adalah jiwa naga hitam. Luhong adalah jiwa naga putih. Dia memiliki jiwa naga ungu emas. Dengan kata lain, Ada tiga jiwa naga di tim kecil ini. Selama dia tumbuh dewasa, Dia tidak perlu khawatir tidak akan membalas dendam. Namun, Kinfei yang tahu bahwa ini semua berkat patung kaisar generasi pertama. Kalau tidak, Mustahil bagi Fatso dan Luhong Yunyang untuk mengaktifkan jiwa naga mereka. Dia mungkin bisa mengaktifkan jiwa naga lainnya. Bagaimanapun, Kekuatan garis keturunan kaisar mengalir di tubuhnya. Namun, Mustahil baginya untuk mengaktifkan jiwa naga ungu emas. Oleh karena itu, Dia sangat berterima kasih kepada kaisar pertama. Kinfei yang, Jiwa pertarungan apa yang telah kamu bangun? Wanita parubaya itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Fatso terkeke dan berkata, Jiwa pertarungan bos sungguh luar biasa. Apakah aku bertanya padamu? Kinfei yang memelototinya, Teratai api sembilan daun dan pedang pertarungan merah muncul satu demi satu. Namun, Dia tidak memanggil jiwa naga ungu emas. Dia tidak tahu apakah tanah terlupakan berada di dalam perbatasan kekaisaran Kinbesar. Oleh karena itu, Dia tidak berani memanggil jiwa naga ungu emas. Meski begitu, Wanita parubaya itu tetap kaget. Dia memiliki dua jiwa pertarungan. Anak muda ini jenius. Bagaimana denganmu? Wanita parubaya itu kembali memandangi Trenggiling. Saya. Trenggiling tiba-tiba menjadi canggung. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Saya tidak memiliki jiwa pertarungan. Berikan saja saya teknik bertarung apapun. Kamu tidak punya. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Bukankah orang ini biasanya sombong? Mengapa dia tidak memiliki jiwa pejuang? Wanita parubaya itu juga tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak memiliki jiwa pejuang, Itu berarti kamu tidak layak untuk diasuh. Trenggiling terkejut. Dia bertanya dengan curiga, dan, Apakah kamu idiot? Jika kamu tidak layak untuk diasuh, Aku tidak akan memberimu teknik bertarung apapun. Apa kamu tidak tahu itu? Wolfking memandang Trenggiling dengan jijik. Sedikit rasa Sadenfrude terlihat di matanya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Trenggiling panik dan berteriak, Saya mempunyai jiwa pejuang. Benarkah? Yang lainnya bingung. Kalau Trenggiling punya jiwa pejuang, Kenapa dia bilang tidak punya? Wanita parubaya itu berkata, Kalau begitu, cepatlah. Jangan buang waktuku. Trenggiling mengertakkan gigi. Cahaya berwarna kaki melesat ke langit. Segera, jiwa pertarungan muncul di atas kepalanya. Yang lain memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka ketakutan. Jiwa pertarungan itu sebenarnya adalah taring. Panjangnya lebih dari 10 meter. Bentuknya ramping dan datar. Warnanya kaki, dan ujungnya mengarah ke atas. Sekilas terlihat seperti ujung pedang. Trenggiling memandang Kinfei yang dan yang lainnya dan berkata, Sudah kubilang, jangan tertawa. Haha. Akan lebih baik jika tidak dikatakan demikian. Namun, begitu mengatakan itu, Wolf King tidak bisa menahan tawa. Dia telah melihat banyak jiwa pertarungan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan jiwa pertarungan yang aneh. Pantas saja Trenggiling begitu pemalu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan terlalu malu untuk memanggilnya. Kinfei yang dan dua lainnya tidak bisa menahan tawa juga. Jiwa pertarungan adalah sebuah taring. Ini memang suatu hal yang aneh. Trenggiling sangat marah dan meraung. Saya bilang, jangan tertawa. Diam, diam. Oh, jangan seperti ini. Itu hanya jiwa pertarungan yang aneh. Kami tidak akan meremehkanmu. Lagi pula, kamu sendiri yang aneh. Pasangan yang aneh. Hehehehe, pasangan yang sempurna. Saudara Wolf tertawa aneh. Serigala Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Trenggiling sangat marah hingga matanya merah. Jiwa pertarungan taring bergetar dalam kehampaan dan menyerbu ke arah Wolf King. Aku akan mencobanya. Apa hebatnya jiwa pertarungan anehmu? Mata Wolf King berkilat tajam. Tubuhnya langsung bertambah besar. Setelah menerobos keraja pertempuran bintang delapan, tubuhnya kembali mengepal. Tingginya lebih dari delapan meter, seperti raksasa. Ledakan. Ia mengayunkan cakarnya dan menghantam taringnya yang tajam. Taring jiwa pertarungan langsung terlempar. Melihat ini. Murid Kinfei yang dan wanita parubaya itu mengerut. Mereka jelas kaget. Namun, mereka tidak terkejut dengan kekuatan Wolf King. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh kerasnya jiwa pertarungan taring. Seseorang harus mengetahuinya. Wolf King sekarang adalah raja pertempuran bintang delapan. Dan Trengiling hanyalah jiwa pertarungan bintang empat. Serangan kekuatan penuh Wolf King sudah cukup untuk menghancurkan jiwa pertarungan Trengiling dengan satu cakar. Tetapi pada saat ini, taring jiwa pertarungan sebenarnya masih utuh. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Raja Serigala berteriak ketakutan. Semua orang memandang ke arahnya dan melihat kulit cakarnya terkoyak dan darah segar mengalir. Apa? Taring jiwa pertarungan benar-benar menerobos pertahanan Wolf King. Saat ini, tidak ada yang bisa tertawa lagi. Meski terlihat sedikit konyol, kekuatannya terlalu kuat. Mengapa kamu menyembunyikan jiwa pertarungan yang begitu kuat? Karena takut ditertawakan. Kinfei yang mengerutkan kening. Trengiling tersenyum malu. Baiklah, aku yakin. Kinfei yang agak tidak berdaya. Wolf King tiba-tiba melompat dan berkata dengan marah, Saya tidak yakin. Pengikut kecil, lawan saya jika Anda punya nyali. Tidak. Trengiling menggelengkan kepalanya dengan tegas dan mendemus dingin. Seorang pria punya alasannya sendiri. Saya tidak akan menerima pertarungan tak berarti seperti ini. Seorang pria terhormat lagi. Wajah Kinfei yang berkedut dan dia berteriak, Cukup, kalian semua, tenanglah. Mereka sangat lucu. Dia berbalik menghadap wanita parubaya itu dan berkata, Nyonya, kapan Anda akan memberi kami seni pertempuran? Saat seni pertempuran disebutkan, Mata Raja Serigala dan Trengiling berbinar Dan mereka menatap wanita parubaya itu dengan penuh harap. Wanita parubaya itu menatap mereka, Menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, Dia melambaikan tangannya dan enam batu giyok muncul dari udara tipis. Sangat mudah. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Mereka mengira wanita ini akan memberi mereka beberapa syarat Atau memberi mereka beberapa masalah sulit. Tanpa diduga, Dia mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Ini adalah untuk Anda. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya Dan sebuah batu giyok terbang menuju Wolf King Dan melayang di atas tubuhnya. Wolf King segera membenamkan pikirannya ke dalam slip giyok Dan berkata dengan terkejut, Seni pertempuran tambahan yang sempurna. Berikutnya, Wanita parubaya itu melambaikan tangannya lagi Dan dua batu giyok terbang ke arah Fatso dan Luhong. Seni pertempuran pembantaian yang sempurna. Keduanya juga sangat gembira. Cepat, cepat, berikan padaku. Trenggiling memandang ke arah Fatso dan Wolf King, Lalu memandang ke wanita parubaya dan mendesak dengan tidak sabar. Suara mendesing. Sebuah slip giyok terbang di depannya. Seni pertempuran pembantaian yang sempurna, Akhirnya aku memiliki seni pertempuran yang sempurna. Trenggiling melihatnya dan langsung melompat-lompat ke girangan. Saat ini, Hanya ada dua batu giyok yang tersisa di depan wanita parubaya itu. Kin Feiyang memandangi dua batu giyok itu dengan kerinduan di matanya. Dari dua slip giyok ini, Satu adalah seni pertarungan tambahan, Dan yang lainnya adalah seni pedang. Bersama dengan langkah tertinggi di tanganmu, Aku akan memberimu tiga seni pertarungan. Setelah wanita parubaya selesai berbicara, Dia melambaikan tangannya dan kedua batu giyok itu terbang menuju Kin Feiyang. Apa? Tiga seni pertempuran. Fatso dan yang lainnya tercengang. Kin Feiyang juga tercengang dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Bibir wanita parubaya itu membentuk senyuman lucu dan berkata, Apa? Tidak puas. Kin Feiyang gemetar dan mengangguk, Puas, sangat puas. Saat dia berbicara, Dia mengambil dua slip batu giyok. Sungguh lucu, Ini adalah seni pertarungan yang sempurna. Tidak ada satupun di seluruh negara spiritual. Jika dia tidak bertemu wanita ini, Dia mungkin tidak akan bisa menemukan satupun, Apalagi tiga. Fatso dan yang lainnya iri dan merasa itu tidak adil. Mengapa Kin Feiyang mendapat tiga? Tapi mereka hanya bisa mendapatkannya. Namun mereka tidak berani menyuarakan ketidakpuasannya. Jika mereka membuat marah wanita ini dan mengambil semuanya kembali, Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Slip giyok ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah Anda memahaminya secara menyeluruh, Secara otomatis akan pecah. Tetapi sebelum Anda memahaminya, Kin Feiyang, Anda harus menyempurnakan beberapa pil pertempuran Ki untuk saya terlebih dahulu. Pil tersebut harus memiliki dua pola ramuan. Kata wanita parubaya itu. Kin Feiyang hendak memeriksa Slip giyok, Tetapi ketika dia mendengar ini, Dia tidak bisa menahan cemberut. Mengapa? Tidak bisakah kamu melakukannya? Wanita parubaya itu mengangkat alisnya. Saya pasti bisa melakukannya. Tapi aku membutuhkan api ramuan kelas tiga Untuk memurnikan ramuan dengan dua pola ramuan. Dan api ramuanku saat ini hanyalah api ramuan kelas dua. Kata Kin Feiyang. Wanita parubaya itu berkata, Lalu bagaimana Anda menyempurnakan ramuan penyembuh yang Anda berikan kepada saya? Sejujurnya, saya dulu memiliki obat mujarab kelas tiga, Tapi terakhir kali saya bertemu musuh yang kuat dan tidak sengaja dicuri. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan dari negeri terlupakan, kan? Jadi, dia hanya bisa membuat alasan. Apa katamu? Ada seseorang yang bisa mengambil api ramuan dari tanganmu. Wanita parubaya itu terkejut. Kin Feiyang tersenyum canggung, Kuda juga ada kalanya tersandung. Kalau begitu, cepatlah dan pikirkan cara. Setelah wanita parubaya selesai berbicara, Dia terbang menuju Aula Utama. Tiba-tiba, Dia berhenti di kehampaan lagi, Menatap Kin Feiyang, Dan bertanya, Ketika kamu menjarah gudang, Apakah kamu melihat kotak besi tuan tua di ruang alkimia? N. Kin Feiyang diam-diam terkejut. Kotak besi itu milik wanita ini. Dia tidak akan pernah bisa memberikannya padanya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah ke ruang alkimia, Jadi saya tidak melihatnya. Apakah begitu? Wanita parubaya itu bertanya, Dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan berkedip di kedalaman matanya. N. Kin Feiyang menganggup dan menebak, Mungkin terkubur di bawah reruntuhan, Atau aku akan membiarkan binatang trenggiling mengebor ke dalam tanah untuk mencarinya. Lagipula tidak perlu, Itu bukan sesuatu yang berharga, Tidak apa-apa jika hilang. 378. Begitu wanita parubaya itu pergi, Fatsho dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira wanita parubaya itu akan menjadi musuh bebu yutan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan memberi mereka seni pertarungan yang sempurna. Kali ini, itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Mereka sungguh beruntung. Raja Serigala mencondongkan tubuh ke arah Kin Feiyang dan berkata dengan diam-diam, Kin Z kecil, ayo kita lari sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Wanita itu seharusnya tidak membahayakan kita sekarang. Mari kita tunggu sampai kita mendapatkan api alkimia dari ketiga suku. Kata Kin Feiyang, matanya bersinar. Wolf King mendesak, Kalau begitu ayo cepat. Aku tidak akan merasa nyaman jika kita tetap di sini. Kalian pergi ke kastil untuk memahami seni pertempuran terlebih dahulu. Saya akan berbicara dengan ketiga pemimpin. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim Fatso dan yang lainnya ke kastil. Lalu dia berjalan menuju gerbang Ola Utama. Pada saat yang sama, pikirannya tenggelam ke dalam dua slip batu giyok. Dua informasi tiba-tiba mengalir ke benaknya. Seni pedang itu disebut teknik pedang Guiyuan. Itu bisa menyingkat 99 pedang ki. Kekuatan setiap pedang ki sebanding dengan seni pertarungan yang sempurna. Tapi itu menghabiskan banyak pertempuran ki. Menurut perkiraan Kin Feiyang, pedang ki merah di laut ki-nya hanya bisa memadatkan paling banyak sembilan pedang ki. Keterampilan tambahan disebut pantom steps. Itu juga merupakan seni pertarungan yang sempurna. Setiap langkah akan meninggalkan ilusi yang dapat membingungkan mata lawan. Dalam pertarungan sebenarnya, itu bisa memainkan peran kunci. Setelah beberapa saat, Kin Feiyang menarik kembali pikirannya dan menyingkirkan tiga slip giyok. Langkah hantu. Teknik pengembalian batal. Teknik pedang Guiyuan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan tiga battle art yang sempurna di perjalanan ini. Seperti pepatah lama, dunia tidak dapat diprediksi. Awalnya, dia masih membenci wanita tua jelek itu. Tapi sekarang, dia juga memiliki sedikit rasa terima kasih di hatinya. Jika bukan karena wanita tua jelek yang memaksanya datang ke tanah terlupakan, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan seperti itu? Segera. Kin Feiyang datang ke gerbang depan Ola Utama. Ketiga pemimpin itu berdiri dengan hormat di luar gerbang. Ketika para penjaga melihat mereka, mata mereka penuh dengan rasa sombong. Batuk. Kin Feiyang melirik mereka dan terbatuk-batuk. Langsung. Semua orang mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata dingin. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Sekarang kita berada di pihak yang sama, tidak perlu terlalu bermusuhan. Siapa yang ada di pihakmu? Ketiga pemimpin dan kelompok penjaga saling melotot. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan langsung mengabaikannya. Dia menghampiri ketiga pemimpin itu dan berkata sambil tersenyum, Saya ingin meminta bantuan Anda. Patua kulit ular berkata dengan tegas, Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kin Feiyang berkata, Segera kembali dan nyalakan semua api alkimiamu. Sungguh tidak masuk akal, beraninya mereka merancang api alkimia kita. Jangan melangkah terlalu jauh. Kamu ingin api alkimia? Tidak mungkin. Mereka bertiga berteriak dengan marah. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Nyonya dan saya adalah rekan, Tetapi Anda adalah budak Nyonya. Apakah Anda tidak takut Nyonya akan marah jika berbicara seperti ini kepada saya? Kin Feiyang bercanda. Wanita tua itu berkata, Nyonya masuk akal. Dia pasti tidak akan membantu Anda mengamuk. Saya tidak mengamuk. Saya ingin api alkimia Anda membantu Nyonya memurnikan pil. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, Saya hanya bisa mencari Nyonya. Kin Feiyang tertawa. Saya tidak percaya. Kata wanita tua itu dengan marah. Mulai hari ini dan seterusnya, Kin Feiyang adalah tuan mudamu. Kata-katanya setara dengan kata-kataku. Siapapun yang berani membangkang akan dibunuh tanpa ampun. Saat ini, Suara wanita parubaya itu terdengar dari lantai dua. Apa? Tuan muda. Sekelompok penjaga membuka mata lebar-lebar karena marah dan tidak percaya. Belum lama ini, Kin Feiyang masih menjadi musuh Nyonya. Namun, Dalam sekejap mata, Dia telah menjadi tuan muda mereka. Wajah ketiga pemimpin itu menjadi semakin jelek. Mereka, Kaisar Perang Bintang Tiga, Telah menjadi budak. Tapi Kin Feiyang ini, Yang hanya seorang raja pertempuran, Sebenarnya sangat dihargai oleh Nyonya. Apa bagusnya anak ini? Bukankah dia berbakat dan tahu cara mengolah pil? Selain itu, Apa lagi yang dia punya? Tuan, Saya tidak akan menerimanya. Wanita tua itu berteriak. Jika kamu tidak menerimanya, Matilah. Suara dingin wanita parubaya itu keluar. Saat ini, Tubuh wanita tua itu retak Dan darah bercecaran di mana-mana, Seolah hendak meledak. Ah! Wanita tua itu berteriak Dan buru-buru berlutut di tanah Dan memohon, Guru, Mohon ampuni hidup saya. Saya salah. Saya tidak akan berani menolak lagi. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika ada waktu berikutnya, Kamu akan dibunuh tanpa ampun. Wanita parubaya itu berkata Dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Setelah kata-kata itu, Luka berdarah di tubuh wanita tua itu juga berhenti. Terima kasih, Tuan, Karena tidak membunuhku. Setelah wanita tua itu mengucapkan terima kasih, Dia segera menelan pil penyembuh. Kemudian, Dia berbalik dan menatap Kin Feiyang. Dia berlutut di depan Kin Feiyang dan membungkuk, Salam, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Pria kekar, Patua kulit ular, Dan sekelompok penjaga semuanya berlutut di tanah. Tuan Muda. Kin Feiyang tercengang. Dia masih belum terbiasa dengan identitas yang tiba-tiba muncul ini. Uhuk-uhuk. Bangun. Biarkan yang lalu berlalu. Biarkan yang lalu berlalu. Semua orang akan saling membantu dan mendukung di masa depan. Kin Feiyang tersenyum. Iya. Semua orang membungkuk sebagai jawaban, Lalu bangkit dan berdiri dengan hormat di samping. Kin Feiyang berkata, Tiga pemimpin, Saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Pergi dan cepat kembali. Iya. Kami akan segera mengambil api alkimia. Bagaimana ketiganya berani mengajukan keberatan. Mereka buru-buru berlari ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, menerobos langit seperti kilat. Kin Feiyang tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya cukup gugup. Jika api alkimia dari ketiga suku semuanya adalah api alkimia kelas satu, maka itu tidak ada artinya. Jangan biarkan aku bahagia tanpa alasan. Di tengah penantian yang tak ada habisnya, ketiga pemimpin itu akhirnya kembali satu jam kemudian. Suara mendesing. Mereka bertiga mendarat di depan Kin Feiyang dan mempersembahkan api alkimia dengan kedua tangan, berkata dengan hormat terimalah, Tuan Muda. Ada penghalang betelki di sekitar tiga api alkimia, jadi mereka tidak bisa merasakan panas sedikitpun. Buka penghalangnya. Mata Kin Feiyang berbinar. Iya. Mereka bertiga menggerakkan pikiran mereka, dan penghalang itu langsung runtuh. Gelombang panas terik langsung melonjak ke segala arah seperti banjir besar. Meski panas, namun masih bisa ditoleransi. Kin Feiyang melambaikan tangannya, menyapu tiga api alkimia dan memasuki kastil kuno. Fatso dan yang lainnya fokus untuk memahami seni pertempuran. Hanya Luhong yang tidak, karena dia belum mencapai level battle king, jadi dia tidak bisa memahaminya. Aku tidak menyangka wanita itu akan menjadikanmu Tuan Muda. Jika kamu tetap di sini, masa depanmu tidak akan terbatas. Luhong berdiri dan menggoda. Aku pikir juga begitu. Kin Feiyang tersenyum. Apakah kamu memperhatikan bahwa wanita itu sama persis seperti kamu dulu? Kata Luhong. Benarkah? Kin Feiyang tercengang. Ya. Dengar, dulu di Kabupaten Yan, seni pertarungan yang sempurna tidak ternilai harganya, tapi kamu dengan santainya membuang beberapa di antaranya. Sekarang, wanita itu juga dengan santai mengayunkan beberapa seni pertarungan yang sempurna. Jadi menurutku statusnya mungkin tidak lebih rendah darimu. Kata Luhong. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku merasa sedikit mirip dengannya. Kin Feiyang tersenyum, memotong pergelangan tangannya, dan mulai meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Dengan pengalaman Neter Devil Flame yang mengenalinya sebagai tuannya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Segera. Pengakuan itu berhasil. Informasi tentang tiga api alkimia juga mengalir ke dalam pikirannya. Bagaimana itu? Luhong bertanya. Hanya ada satu api alkimia kelas dua. Dia melambaikan tangannya, dan api alkimia kelas dua terbang menuju Neter Devil Flame. Api iblis Neter juga terbangun dengan sendirinya dan mulai melahap api alkimia. Dua api alkimia yang tersisa tidak diragukan lagi adalah api alkimia kelas satu. Luhong mengerutkan kening, di mana kita akan menemukan api alkimia sekarang. Kamu fokus pada kultifasimu, aku akan memikirkan caranya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia dengan santai melemparkan dua api alkimia kelas satu ke samping dan meninggalkan kastil kuno, muncul di depan tiga kepala suku. Dia memandang ketiga kepala suku itu dan bertanya, apakah ada suku di sekitar sini yang memiliki api alkimia? Tidak. Ketiga kepala suku itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepala. Sepertinya aku harus pergi. Qin Fei Yang bergumam diam-diam, matanya berkedip, dan berkata, di mana Meng Yi Ping tinggal. Tuan muda, saya akan mengantarmu ke sana. Seorang penjaga berinisiatif untuk datang dan berkata dengan wajah tersanjung. Oke, pimpin jalan. Qin Fei Yang tersenyum. Setelah selusin nafas, penjaga itu membawa Qin Fei Yang ke Loteng. Ada juga empat penjaga di kedua sisi pintu Loteng. Penjaga yang memimpin jalan berteriak dengan arogan, nyonya telah memerintahkan agar Qin Fei Yang menjadi Tuan muda kita mulai sekarang, cepat dan beri hormat. Salam, Tuan muda. Kempatnya buru-buru berlutut dan bersujud. Faktanya, bahkan tanpa penjaga mengatakannya, mereka sudah mengetahuinya. Karena mereka semua mendengar perintah wanita paruh bayah itu. Qin Fei Yang memandang penjaga itu dan berkata, kamu boleh kembali, saya akan masuk sendiri. Ya, aku akan pergi dulu. Penjaga itu lari dengan penuh semangat. Sombong sekali. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan jijik. Dia berbalik dan melangkah ke Loteng, memasuki ruang resepsi. Ola resepsi kosong. Tapi segera. Diiringi serangkaian langkah kaki, Meng Yiping turun dari lantai dua. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan mengira kamu bisa menyuruhku berkeliling hanya karena kamu adalah Tuan muda sekarang. Biar ku beritahu, aku masih bertanggung jawab atas keluarga Meng. Meng Yiping mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bisakah kamu mengambil keputusan? Nyonya sudah bilang kalau kalian berdua bukan suami istri, jadi jangan berpura-pura di depanku. Qin Fei Yang tertawa dengan nada menghina. Apa? Kamu bahkan mengatakan itu. Meng Yiping terkejut dan buru-buru membungkuk. Salam, Tuan muda. Itu lebih seperti itu. Qin Fei Yang tertawa dingin dan bertanya, apakah Anda tahu koordinat suku siyang dan kota Sky Thunder? Bawahan ini tahu. Meng Yiping mengangguk. Beri tahu saya. Kata Qin Fei Yang. Meng Yiping mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah saya bertanya, Tuan muda, apakah Anda mendapat izinyonya? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang mencibir. Mata Meng Yiping bergetar saat dia buru-buru memberitahukan koordinat kota Guntur Langit dan suku siyang. Langit tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Akhirnya aku dapat koordinatnya. Ayo cepat pergi. Qin Fei Yang bergumam, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan gerbang teleportasi dan dengan cepat membukanya. Kemudian, di bawah tatapan hormat Meng Yiping, dia melangkah masuk. Ketika gerbang teleportasi menghilang, wajah Meng Yiping langsung berubah. Awalnya, dia ingin membalas dendam pada ayahnya, tetapi dia tidak menyangka Qin Fei Yang benar-benar menjadi Tuan Muda. Ayah! Putramu tidak berbakti, aku tidak bisa membalas dendam padamu. Dia menundukkan kepalanya dan mengatupkan matanya erat-erat. Matanya dipenuhi rasa sakit. Itu tidak benar. Tiba-tiba, Meng Yiping tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar. Qin Fei Yang baru saja menjadi Tuan Muda, mengapa dia terburu-buru pergi ke kota Langit Guntur dan Suku Siang? Ada masalah. 379 Begitu dia tiba di pintu masuk aula utama, Tuan keluarga Meng memandang ketiga pemimpin itu dan bertanya, apakah Qin Fei Yang mendapatkan izin Nyonya untuk pergi ke kota Sky Thunder dan Suku Siang? Hmm. Apakah tamu? Dia pergi ke Sky Thunder Pool dan Suku Siang. Ketiga pemimpin itu terkejut. Kamu tidak tahu. Tuan keluarga Meng mengerutkan kening. Kami tidak tahu. Saat dia berbicara dengan Nyonya, kami tidak ada di sana. Kami tidak tahu apakah Nyonya setuju. Ketiga pemimpin itu menggelengkan kepala. Pergi dan tanyakan. Cahaya dingin melintas di mata Tuan keluarga Meng. Mereka berempat berlari ke lantai dua, berdiri di depan pintu ruang tunggu, dan dengan lembut mengetuk pintu. Masuk. Suara wanita paruh baya terdengar. Mereka berempat membuka pintu dan berjalan ke meja teh. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, Salam, Nyonya. Wanita paruh baya itu berkata, Saya mendengar semua yang Anda katakan di bawah. Dia pergi ke kota Sky Thunder dan Suku Siang Tanpa izin saya. Mereka berempat saling memandang, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Nyonya, dia terlalu bodoh. Mari kita bunuh dia. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Mereka berempat menangkupkan tangan dan berkata, Wanita paruh baya itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak masalah. Biarkan dia pergi. Mereka berempat tercengang. Orang yang hidup di alam bebas lebih mudah ditempa. Wanita paruh baya itu berkata sambil tersenyum penuh arti. Apa maksudmu? Mereka berempat bingung. Jangan khawatir tentang hal itu. Dia tidak bisa melarikan diri. Selama aku mau, aku bisa menemukannya kapan saja. Ngomong-ngomong, aku akan memperingatkanmu. Jangan sentuh dia lagi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah kamu mengerti? Wanita paruh baya itu melirik mereka berempat. Matanya yang dingin membawa tekanan yang besar. Kami mengerti. Mereka berempat berkata dengan hormat. Kamu boleh pergi. Wanita paruh baya itu melambaikan tangannya dan berkata. Kami akan pergi. Mereka berempat membungkuk dan pergi. Kamu ingin melarikan diri setelah mendapatkan battle art. Apakah ada hal yang bagus? Tumbuhlah dengan cepat. Saat kamu benar-benar bisa membantuku, aku akan mencarimu. Wanita paruh baya itu melihat keluar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Salju tebal berputar-putar di udara, dan angin dingin menusuk tulang. Qin Fei Yang muncul dari udara tipis di gletser tempat binatang buas berkeliaran. Di mana ini? Dia melihat sekeliling dengan curiga. Mengaum. Ketika dua binatang buas di dekatnya melihatnya, mereka memperlihatkan taring tajam mereka dan menerkam ke arahnya. Qin Fei Yang menoleh. Kekuatan kedua binatang buas itu tidak biasa. Salah satunya adalah Raja Pertempuran Bintang 4. Yang lainnya adalah Raja Pertempuran Bintang 5. Suara mendesing. Dia tidak memperhatikannya dan menggunakan wind reading steps untuk bergegas menuju Gunung Es. Ketika kedua binatang buas itu melihat kecepatannya, mata mereka melebar dan mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Gunung Es itu berada beberapa ratus meter di depan mereka, dan tingginya beberapa ratus meter. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang naik ke puncak Gunung Es dan melihat sekeliling. Di sebelah barat, utara, dan selatan, terdapat gletser yang tak ada habisnya. Di timur, di ujung gletser, ada sebuah kota kuno. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Setelah merenung sejenak, mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan dia memasuki kastil kuno. Dia akan memikirkannya setelah dia memahami tiga seni pertempuran. Dua hari kemudian, Wolf King dan Fatso membuka mata mereka satu demi satu. Gulungan batu giok di depan mereka juga hancur berkeping-keping. Wolf King berkata dengan heran, Ah, kamu sudah memahaminya juga. Omong kosong, apa kamu tidak tahu siapa Tuan Gendut itu? Fatso tersenyum bangga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Wolf, apa nama seni pertarunganmu? Wolf King berkata, Void is cap steps. Bagaimana denganmu? Hindari langkah melarikan diri. Nama yang kuno. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Dia memutar matanya dan berkata, Seni pertarungan Tuan Gemuk disebut teknik naga hitam. Bagaimana? Mendominasi? Kan? Cek. Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Kamu cemburu. Fatso terkekeh dan berkata, Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kakak juga punya ide yang sama. Raja Serigala mengangguk. Saat ini, Kinfei yang juga membuka matanya, dan gulungan batu giok di tangannya hancur. Void returning art, berhasil dipahami. Dia memandang Fatso dan Wolf King, dan berkata, Kamu boleh keluar, tapi kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Wolf King tertawa, Jangan khawatir, kami hanya akan berlatih seni bertarung kami. Kinfei yang benar-benar ingin mengatakan, Dengan kalian berdua, siapa yang akan merasa nyaman? Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Fatso dan Wolf King keluar dan terus memahami seni pedang Guiyuan. Seni pertarungan yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni pertarungan tingkat rendah. Saat itu, Kinfei yang baru memahami langkah angin kekaisaran dan telapak angin dingin selama kurang dari satu jam. Dan sekarang, seni pertempuran yang sempurna membutuhkan waktu dua hari penuh. Jika dia tidak membuka gerbang potensi tingkat ketiga, tidak peduli betapa berbakatnya dia, itu akan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Empat hari kemudian, ketika dia membuka matanya lagi, dia telah sepenuhnya memahami seni pedang Guiyuan dan langkah hantu. Merasakan gerakan tersebut, Trenggiling membuka matanya dan menatap Kinfei yang dengan heran, bertanya, semua sudah selesai. Bagaimana menurutmu? Kinfei yang berdiri dan tertawa. Ini baru enam hari, bisakah kalian tidak menjadi senormal itu? Binatang Trenggiling itu meratap. Kinfei yang telah sepenuhnya memahami ketiga seni pertempuran. Dan itu, itu hanya memiliki satu battle art, tapi sampai sekarang, itu belum memasuki ambang batas. Sekarang, ia bahkan tega membentur tembok. Tetap bersama dengan kelompok mesum ini sungguh sebuah penderitaan. Mungkin juga tidak memahaminya. Tunggu hingga ia berkembang menjadi battle king bintang sembilan dan membuka gerbang potensi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sambil berpikir, dia muncul di puncak es. Melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda keberadaan Wolf King dan Fatso. Empat hari penuh berlalu. Dia tidak tahu kemana kedua orang ini pergi untuk bermain-main. Dia melompat turun, mendarat di Gletser, dan mulai mencari binatang buas yang mengamuk untuk melatih seni bertarungnya. Tiga hari lagi berlalu. Dia hampir mahir dalam tiga seni pertempuran, tapi Wolf King dan Fatso belum kembali. Apa yang mereka lakukan? Kinfei yang menghabisi binatang yang mengamuk itu dan berdiri di ketinggian, mengamati segala arah. Mereka benar-benar tidak membuatku merasa nyaman. Ayo pergi ke kota sebelah sana dulu. Bergumam pada dirinya sendiri, Kinfei yang menggunakan imperial wind steps dan melaju menuju kota di timur. Aduh! Tiba-tiba, raungan serigala terdengar samar-samar dari barat. Hmm! Kinfei yang mengangkat alisnya, tiba-tiba mengerem, berbalik, dan bergegas menuju barat. Suaranya terlalu lembut, jadi dia tidak bisa menilai apakah itu Wolf King atau bukan. Tapi untuk berjaga-jaga, dia masih berencana untuk melihatnya. Aduh! dan tanahnya penuh dengan bekas pertempuran. Dan di tengah lembah es, Wolf King dan Fatso saling membelakangi, tubuh mereka berlumuran darah saat mereka dengan dingin memandang sekeliling. Ada empat pria parubaya yang mengelilingi mereka, menghalangi semua jalan keluar mereka. Mereka berempat semuanya pembunuh. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, serahkan api alkimia segera, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Karena kamu sudah masuk ke kantong kami, jangan harap kami akan meludahkannya. Raja Serigala meremehkan. Benar, jika kamu berani membunuh kami, Tuan Gemuk akan menghancurkan tas Kiankun, membuat api alkimia dan tas itu menghilang bersamaan. Fatso mencibir. Wajah mereka berempat langsung menjadi gelap. Fatso memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Mereka berempat mengerutkan kening. Fatso berkata, kami akan memberimu beberapa koin emas untuk membeli api alkimiamu. Bisakah api alkimia dibeli dengan koin emas? Beraninya kamu menipu kami, bahkan jika kamu menghancurkan tas Kiankun, kami akan membunuhmu. Mereka berempat sangat marah, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Wolf King dan Fatso. Lihat, apa itu? Fatso menunjuk ke langit dan meraung. Mereka berempat secara naluriah berhenti dan melihat ke atas. Fatso mengirimkan transmisi suara, Saudara Serigala, lari. Wolf King melambaikan cakarnya, dan Ki pertempurannya melonjak, menyapu Fatso. Kemudian, dia menggunakan void step dan menyelinap keluar dari pengepungan, bergegas menuju pintu keluar lembah es. Bajingan tercelah, kita ditipu oleh mereka lagi. Mereka berempat sangat marah hingga mereka terbang ke udara dan mengejar mereka. Mereka semua adalah kaisar tempur. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Wolf King, dan mereka segera menutup jarak. Fatso berkata dengan ngeri, Saudara Wolf, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, Kinzi kecil pasti sudah mendengar lolonganku dan seharusnya segera berangkat. Mari kita tunggu sebentar lagi. Raja Serigala berkata dengan suara rendah. Fatso buru-buru berkata, bagaimana jika bos tidak mendengarkan kita? Wolf King berkata tanpa daya, kalau begitu kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan kita sendiri. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengembalikan api alkimia kepada mereka berempat. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Mereka berempat berteriak dan berdiri di depan manusia dan Serigala. Fatso menunjuk ke belakang mereka dan berteriak, lihat, ada seseorang di belakangmu. Sialan Fatso, apa menurutmu kami bodoh? Apa menurutmu kami akan tertipu-tipuanmu lagi? Mereka berempat mencibir. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan menunjuk ke udara. Dua aliran kipertempuran dengan niat membunuh yang mengejutkan ditembakkan ke arah manusia dan Serigala. Tapi kali ini, memang ada seseorang. Sosok putih melintas ke lembah seperti aliran cahaya. Itu adalah Qin Fei Yang. Wolf King dan Fatso saling memandang dan buru-buru berbaring di tanah untuk menghindari dua aliran pertempuran ki. Ledakan. Tidak jauh di belakang mereka, gunung es yang pecah langsung rata dengan tanah. Si gendut tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Dia memberi isyarat kepada Qin Fei Yang dengan matanya. Kemudian dia melihat keempat orang itu dan memohon, Tuan, tolong jangan bunuh kami. Kami tahu kami salah. Salah satu dari mereka mencibir, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan diam-diam mendekati salah satu dari mereka. Namun, sebelum dia mendekat, dia ditemukan oleh salah satu dari mereka. Orang itu berteriak, Siapa kamu? Apakah kamu kaki tangan mereka? Benar-benar ada seseorang. Tiga orang lainnya terkejut dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang memegang belati di tangannya, niat membunuh yang mengejutkan melintas di mata mereka. Oh tidak. Fatso dan Wolf King cemas. Tidak mudah bagi mereka untuk datang jauh-jauh dari kota Iron Oaks hingga hari ini. Mereka tidak mungkin jatuh di sini. Qin Fei Yang juga terbakar kecemasan saat ini. Dia ingin membunuh salah satu dari mereka tanpa ada yang menyadarinya, membuka celah, dan menyelamatkan Wolf King dan Fatso secara mengejutkan. Tanpa diduga, dia ditemukan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Senior, kamu salah paham. Saya bukan kaki tangan mereka. Sebaliknya, mereka semua adalah musuhku. Aku sudah lama mencarinya. Tolong minggir, aku ingin membunuh mereka dengan tanganku sendiri. 380. Hem. Mereka berempat saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Tapi saat ini, Raja Serigala memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tertawa dan berkata, Saya ingat Anda. Anda adalah pemuda yang kami buang ke dalam cerobong asap dua tahun lalu. Dibuang ke dalam lubang pembuangan. Fatso memandang Wolf King dengan curiga. Namun dalam sekejap, dia tiba-tiba sadar. Dia juga memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gemuk juga ingat. Mendengar ini, mereka berempat saling memandang dan memandang Qin Fei Yang dengan kasihan. Saya akan membunuh kamu. Rambut Qin Fei Yang berdiri tegak dan matanya menjadi merah darah. Melihat ini, mereka berempat saling memandang dan mundur ke samping sambil tersenyum lucu. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Bodoh! Fatso dan Wolf King tidak bisa menahan tawa di dalam hati mereka. Suara mendesing. Qin Fei Yang bergegas ke depan mereka berempat. Ketika dia mendekati pria dan serigala itu, dia langsung membawa mereka ke kastil. Hem. Mereka berempat yang siap menonton pertunjukan itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tidak baik. Mereka bersama. Sial, kita tertipu lagi. Bajingan kecil sialan, pergilah ke sini. Mereka berempat terbakar amarah. Mereka digoda lagi dan lagi. Itu tidak bisa dimaafkan. Di kastil. Hilang selama beberapa hari berturut-turut dan dikejar oleh empat jiwa perang. Kamu benar-benar mampu. Katakan. Hal memalukan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Qin Fei Yang melirik Fatso dan Wolf King dengan tatapan muram. Kamu telah menganiaya kami. Benar. Kami telah membantumu menemukan api alkimia akhir-akhir ini. Kami sangat sibuk. Pria dan serigala sama-sama terlihat sangat bersalah. Api alkimia. Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya di mana api alkimia. Fatso berkata, kami hanya akan memberikannya kepadamu jika kamu berjanji tidak akan memarahi kami. Kamu masih menawar. Qin Fei Yang diam-diam mendengus dan mengangguk. Baiklah, aku tidak akan memarahimu. Pria dan serigala itu saling memandang dan tersenyum. Fatso mengeluarkan sebuah kotak besi seukuran telapak tangan. Berikutnya. Fatso membuka kotak besi dan sekumpulan api memasuki pandangan Qin Fei Yang. Wolf King menyeringai dan berkata, kami sudah bertanya-tanya. Api alkimia ini kelas 2. Apakah ada pemiliknya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika tidak ada suhu, berarti api alkimia belum terbangun, artinya ada pemiliknya. Ya. Pemilik pil api adalah Raja Pertempuran Bintang 1. Kami tidak punya pilihan selain menghapus kontrak darah di dalamnya. Kata Fatso. Qin Fei Yang bertanya, apakah itu salah satu dari empat orang di luar? Itu benar. Fatso mengangguk. Qin Fei Yang mengambil api alkimia dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu menemukan api alkimia ini? Seorang pria dan serigala segera mulai berbicara dengan penuh semangat, air liur mereka berterbangan kemana-mana. Ternyata itu. Setelah mereka meninggalkan kastil hari itu, mereka mencari digletser sambil mengasah seni pertempuran mereka. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menemukan tanaman obat yang berharga. Namun secara tidak sengaja, mereka membobol wilayah suatu suku. Itu disebut suku Su. Empat orang di luar berasal dari suku Su. Awalnya, Fatso dan Wolf King tidak ingin menimbulkan masalah. Karena mereka takut Qin Fei Yang akan mundur. Namun, beberapa pemuda dari suku tersebut menghentikan mereka dan bersikeras agar mereka menyerahkan tas Ki An-kun mereka. Apakah Wolf King adalah seseorang yang bisa dianggap enteng? Tentu saja tidak. Bahkan jika makhluk abadi turun, dia tidak akan takut. Karena marah, ia langsung membunuh orang-orang itu. Namun, sebelum membunuh mereka, Fatso dipaksa untuk mengetahui bahwa ada api alkimia kelas 2 di suku tersebut. Setelah membunuh orang-orang itu, Wolf King berubah menjadi seukuran telapak tangan, menyelinap ke suku Su, dan mencuri api alkimia. Namun, tidak lama setelah meninggalkan suku tersebut, masyarakat suku Su menemukan bahwa api alkimia telah dicuri. Jadi mereka melacaknya sampai ke lembah es ini. Bagaimana? Kami luar biasa. Selama kita menghapus kontrak darah dan membiarkan nether devil flame melahapnya, itu akan berubah menjadi api alkimia kelas 3. Raja Serigala terkekeh. Bos, kamu harus memberi kami hadiah. Fatso meminta hadiah. Dong Dong. Wajah Kinfei yang menjadi gelap, dan dia langsung memberikan hadiah. Apakah kamu tahu cara menulis kata kematian? Jika terjadi sesuatu, aku khawatir aku tidak akan bisa menemukan tubuhmu. Lain kali kamu melakukan hal ini, bisakah kamu memberitahuku dulu? Kinfei yang berkata dengan marah. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan memarahi kami? Seorang pria dan serigala bergumam tidak puas. Melihat ini, Kinfei yang marah sekaligus geli. Itu benar-benar tidak berhenti sama sekali. Untungnya, tidak terjadi apa-apa, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Baiklah, jangan terlihat seperti istri kecil yang dianiaya. Katakan padaku, apalagi yang ingin kamu ketahui. Kinfei yang menghela nafas tanpa daya. Huh, kami telah dianiaya. Raja Serigala mendengus dingin. Melihat wajah Kinfei yang menjadi gelap lagi, ia buru-buru tersenyum malu, kota di timur memang kota langit guntur. Fatso melanjutkan, kami juga menanyakan tentang api guntur surgawi. Mata Kinfei yang berbinar dan bertanya, ada petunjuk. Fatso berkata, lebih dari sekadar petunjuk, kita sudah tahu di mana api guntur surgawi berada. Di mana? Kata Kinfei yang. Fatso berkata, api guntur surgawi ada di kota langit guntur. Kota langit guntur. Mata Kinfei yang berkedip. Dia sangat berharap untuk mendapatkan api guntur surgawi sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia bisa mulai menyempurnakan pil sembilan kunaga kuning. Kami belum mengetahui detailnya untuk saat ini. Kami harus pergi ke Sky Thunder City untuk menanyakannya lagi. Kata Fatso lagi. Kinfei yang mengangguk, mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Wolfking tiba-tiba berkata, apakah menurutmu wanita itu akan datang untuk membunuh kita? Siapa tahu. Fatso mengangkat bahunya. Meski terlihat santai, sebenarnya dia sangat khawatir. Kinfei yang berkata, wanita itu mungkin tidak akan datang. Apa maksudmu? Wolfking dan Fatso memandangnya dengan ragu. Dia bersembunyi di White Fox City, jelas bersembunyi dari sesuatu. Dia tidak akan pergi kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia akan mengirim ketiga pemimpin dan Meng Yiping untuk menemukan kita. Singkatnya, untuk berjaga-jaga, kita harus mengubah penampilan kita. Kata Kinfei yang. Sial, kemana mereka pergi? Saya kehilangan kontak dengan Dan Huo. Mereka mungkin melarikan diri. Lolos. Tidak mungkin, kecuali mereka bisa berteleportasi. Kalau begitu beritahu aku, di mana mereka? Kempat pria parubaya berdiri di udara di atas lembah es, mencari di setiap sudut, tetapi tidak dapat melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertengkar. Oke, oke, berhentilah bertengkar. Ayo pergi ke Sky Thunder City untuk bertanya, aku tidak percaya mereka akan menghilang begitu saja. Salah satu dari mereka berteriak, cahaya dingin bersinar di matanya. Selesai. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke udara. Ki pertempuran yang cerah meledak ke lembah es di bawah. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, lembah es itu langsung rata dengan tanah. Mereka berempat mengamati bagian bawah lagi, memastikannya berulang kali sebelum pergi. Serigala bermata putih, fokuslah pada budidaya. Kinfei yang mengingatkan dan meninggalkan kastil bersama Fatso. Di antara sedikit dari mereka, kecepatan kultifasi Kinfei yang adalah yang tercepat. Namun, dia harus meniru karakter battle, sehingga kecepatannya diperlambat. Lalu sekarang, Wolf King adalah yang tercepat. Jadi, dia berharap Wolf King bisa menerobos kerana Kaisar Perang secepat mungkin. Dengan Kaisar Perang yang mengawasi berbagai hal, dia bisa menjadi lebih berani di masa depan. Setelah sedikit mengubah penampilannya, Kinfei yang dan Fatso melaju menuju kota Sky Thunder. Namun, Fatso sepertinya ingin mengatakan sesuatu di sepanjang jalan. Beberapa ratus napas berlalu. Keduanya berjalan keluar dari Gletser dan kota Sky Thunder memasuki pandangan mereka. Skala kota Sky Thunder tidak terlalu besar, hampir sama dengan kota Yan. Namun, tidak ada sedikitpun salju di tembok kota, termasuk bangunan-bangunan di kota tersebut. Ini agak aneh. Orang harus tahu bahwa saat itu sedang turun salju lebat. Bahkan jika seseorang membersihkannya, itu tidak akan sebersih itu. Dan dilihat dari jauh, di tengah kota, terdapat sebuah menara kuno yang tingginya ratusan kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, memancarkan aura agung dan kuno. Ayo pergi. Kinfei yang melirik menara kuno, mengalihkan pandangannya, memanggil Fatso, dan berjalan menuju gerbang kota. Fatso mengerutkan kening, mengertakan gigi dan berkata, Bos, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa? Kinfei yang berhenti dan berbalik menatapnya dengan bingung. Fatso berkata, sebaiknya jangan pergi kali ini, Tuan Gendut. Apa yang salah? Kinfei yang bahkan lebih bingung, dan bertanya, apakah kamu takut? Lelucon apa? Tuan Gendut akan takut. Sejujurnya, Tuan Gemuk sebenarnya ingin mengasingkan diri. Dengar, kamu sekarang adalah Raja Perang Bintang 7, Saudara Wolf adalah Raja Perang Bintang 8, dan aku hanya Raja Perang Bintang 5. Kesenjangannya terlalu besar. Bakatmu juga lebih baik daripada Tuan Gemuk. Jika kamu tidak bekerja keras, jarak antara kamu dan Tuan Gemuk akan semakin besar. Dan hari ini, jika kamu tidak datang tepat waktu, Tuan Gendut dan Saudara Serigala akan berada dalam masalah besar. Tuan Gemuk sekarang sangat menyadari bahwa kekuatan kita masih jauh dari cukup. Fatso menghela nafas. Ah! Kinfei yang sangat terkejut. Orang ini juga tahu bagaimana menjadi cemas. Ini hal yang bagus. Saya hanya khawatir beberapa dari Anda hanya tahu cara bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak berkultivasi. Baiklah, jangan khawatir dan pergilah berkultivasi. Saya akan memikirkan cara untuk mengatasi api guntur surgawi. Kinfei yang tersenyum. Fatso terkekeh dan berkata, terima kasih bos. Jika kamu terlalu sibuk, panggil saja Fatlor. Kinfei yang mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengirim Fatso ke kastil kuno. Lalu, sambil tersenyum, dia berjalan menuju gerbang kota. Di kabupaten Yan, apakah itu dirinya, Fatso, atau Luhong, mereka semua masih remaja di bawah umur. Wolf King juga masih anak-anak pada waktu itu. Saat itu, Fatso, Luhong, dan Wolf King sama sekali tidak mengetahui apa tanggung jawabnya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semua menjadi dewasa, berakal sehat, dan bertanggung jawab. Di masa depan, nama mereka ditakdirkan untuk menjadi legenda di Kekaisaran Kinbesar. Saudaraku, apa kabar? Gerbang kota sudah dekat, tapi tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Kinfei yang dari belakang. Kinfei yang mengumpulkan pikirannya dan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun dengan kulit harimau menatapnya sambil tersenyum. Dia tampak sangat cerdas dan membuat orang merasa akrab. Selain pemuda berkulit harimau, ada seorang remaja putri berkulit bulu. Kulitnya lebih putih dari salju, rambutnya hitam dan indah, dan matanya yang cerah sebening cermin. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura halus. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.